Keesokan paginya, Tuobaye, Qian Yi, dan Lei Ting berangkat. Ada banyak hal yang harus dilakukan Yang Bin dan yang lainnya, jadi mereka tidak mengikutinya. Sesampainya di tempat kompetisi, Tuobaye mengajak Lei Ting untuk memasang taruhan. Tuobaye tidak ingin cincin Qian Kun miliknya terekspos, jadi dia menaruh semua pil Yuan Li pada Lei Ting. Pasang taruhanmu. Siapa yang akan menang jika kamu membelinya? Berapa banyak pil Yuan Li yang akan kamu beli? Tuobaye bermain melawan Yuan Yang Ning. Jika kamu membeli Tuobaye, kamu akan menang, dengan 660 ribu pil Yuan Li, dikatakan. Dia menjaga suaranya tetap rendah, jangan sampai anggota tim Pembasmi Dewa mengetahuinya dan harus berdebat tentang hal itu. Pil Yuan Li ini adalah taruhan antara Yuan Yang Ning dan Tuobaye. Tuobaye menggunakannya untuk memasang taruhan, yang melanggar aturan. Tentu saja Lei Ting lah yang melanggar aturan, tapi Tuobaye baik-baik saja. Namun, yang terbaik adalah mengurangi masalah, dan tidak ada seorang pun yang ingin mendapat masalah. Begitu Tuobaye selesai berbicara, orang yang mengumpulkan taruhan terkejut. Apakah kamu yakin telah membeli Tuobaye dan memenangkan pil kekuatan 660 ribu Yuan? Tentu, Tuobaye mengeluarkan pil kekuatan Yuan. Ayo pergi. Lei Ting mengerutkan kening dan berkata. Meski identitasnya tidak sederhana, dia tidak ingin memusuhi tim Pembasmi Dewa. Tuobaye sangat bersemangat. Jika dia bisa menang, pil Yuan Li di tangannya tiba-tiba akan berlimpah. Dia sudah memikirkannya. Setelah kompetisi di akhir tahun, dia harus membeli sejumlah harta untuk mempersenjatai dirinya dan membawa pulang sisa harta untuk meningkatkan kekuatan keluarga Tuobaye. Tuobaye dan yang lainnya bukan orang publik, tapi ketiganya adalah selebriti dan menarik terlalu banyak perhatian. Tidak lama kemudian, tersiar kabar bahwa Tuobaye telah bertaruh 660 ribu Yuan untuk dirinya sendiri. Tuobaye sangat percaya diri. Dia telah menginvestasikan banyak uang untuk dirinya sendiri. Tuobaye berani membeli 660 ribu Yuan pil kekuatan untuk menang sendiri. Maka dia harus memiliki kartu truf. Mari kita ikuti. Mungkin kita bisa menang. Hasilkan banyak uang. Berita ini segera sampai ke telinga orang-orang di tim Zushan. Lu Junfeng berkata Kapten, Tuobaye pasti menggunakan taruhan yang kita buat sebelumnya. Seharusnya begitu, jika tidak, tidak ada kebetulan seperti itu. Itu adalah 660 ribu Yuan Li dan Yuan Yangning relatif tenang. Leng Yidao berkata dengan marah Tuobaye melanggar aturan. Jika dia kalah, kepada siapa kita harus meminta pil Yuan Li. Mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Wajah Yuan Yangning tenang, dan tidak ada yang tahu dia ada di sana. Apa yang harus dipikirkan? Hari ini, Tuobaye dan yang lainnya tiba di tribun tim Liudao. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak berbicara untuk menghindari konflik dengan anggota tim Liudao. Dua pemain kuat di tim Liudao telah dieliminasi oleh Tuobaye, dan mereka juga kehilangan banyak Yuan Li dan... Mereka sangat membenci Tuobaye. Hanya saja Tuobaye terlalu kuat dan mereka tidak berani mengganggunya. Mereka sangat terkesan dengan nasib Duan Hongfei dan tidak ingin berakhir seperti Duan Hongfei. Tidak lama setelah kompetisi dimulai, Kian Yi muncul di atas panggung. Lawan Kian Yi cukup bagus, tapi reputasinya jauh dari sebanding dengan Liudao. Kekuatan Kian Yi terus menekan lawan-lawannya, maju dengan mudah, dan mencapai seratus besar. Kian Yi, kerja bagus. Tuobaye berkata sambil tersenyum. Itu dia, sudah masuk seratus besar. Lei Ting berkata dengan dingin ini hanya seratus besar. Mari kita masuk sepuluh besar dulu. Persaingan antara murid luar dari sekte danding di akhir tahun adalah sistem eliminasi, tetapi mereka yang masuk seratus besar akan melakukannya, tetap bersaing dalam kompetisi meskipun kalah. Tentukan peringkatnya. Selain itu, yang kuat yang kalah di ronde ke-6 juga harus bersaing. Yang peringkat teratas bisa masuk seratus besar, karena yang bisa masuk seratus besar kurang dari seratus orang. Kian Yi awalnya sangat bersemangat, tapi tiba-tiba merasa sedikit sedih. Tuobaye tersenyum dan berkata, Kian Yi, selama kamu tidak bertemu. Orang terkuat, tidak akan menjadi masalah besar bagimu untuk mencapai sepuluh besar. Mengaku kalah secara langsung, Kian Yi menghela nafas. Tuobaye menggelengkan kepalanya terserah kamu. Kian Yi benar-benar tidak punya peluang saat bertemu Tuobaye. Dia berdiri di sana tak bergerak, dan anak panah Kian Yi tidak bisa melukainya, jadi kompetisi tidak ada artinya. Mereka menyaksikan kompetisi tersebut. Jue Ching dan Bi Yun Tian muncul satu demi satu. Mereka berdua menang dengan mudah dengan kekuatan absolut mereka. Melihat mereka mengambil tindakan dan jelas tidak menggunakan keahlian mereka yang sebenarnya, Tuobaye tidak berani meremehkan mereka. Tak lama kemudian giliran Tuobaye, dan langkahnya kali ini agak berat. Yuan Yang Ningming tahu bahwa dia telah mengalahkan Duan Hongfei, namun dia berani bertaruh besar dengannya. Masalahnya adalah Tuobaye tidak tahu apakah tutruf Yuan Yang Ning, dan hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Saya mendengar bahwa Yuan Yang Ning sedang berlatih keras dalam pengasingan. Dia berhasil dalam kultivasinya, jadi dia penuh percaya diri. Tidak peduli apa, Tuobaye menghabiskan seluruh kekayaannya dan masih berhutang 660 ribu yuan pada lidan, yang tidak mampu dia hilangkan. Kapten, kita harus menang. Kata Kian Yi dengan semangat. Tuobaye, Yuan Yang Ning sangat kuat dan biasanya tidak menonjolkan diri. Tidak ada yang tahu kartu asnya. Kamu harus berhati-hati. Tuobaye menatap Lei Ting dengan aneh. Lei Ting peduli pada orang lain, tapi dia bahkan tidak mempercayainya saat memberitahunya. Jangan khawatir, saya tidak bisa kalah, dan saya tidak akan kalah. Tuobaye berjalan menuju panggung kompetisi dengan senyuman di wajahnya. Tuobaye, Tuobaye, Raja Baru, Raja Baru, Sorak-sorai datang dan pergi, mengguncang langit. Pertarungannya dengan Duan Hongfei membuatnya terkenal, dan dia dinobatkan sebagai Raja Pemula Tahun ini oleh para murid luar. Di antara murid luar baru, yang terkuat adalah Tuobaye, Kian Yi, dan Zan Feng. Kian Yi adalah bawahan Tuobaye, dan Zan Feng adalah jenderalnya yang kalah. Dia adalah Raja Pendatang Baru yang layak. Yuan Yang Ning datang ke lapangan, dan pendukungnya juga banyak. Meskipun Yuan Yang Ning adalah orang yang rendah hati, dia pernah menjadi Raja Pemula dan sangat kuat. Di antara murid luar dari Sekte Danding, hanya Jue Qing dan Bi Yun Tian yang bisa mengalahkan Yuan Yang Ning, dan tidak ada orang lain yang bisa. Sebagai perbandingan, bakat Yuan Yang Ning lebih baik dari Jue Qing Qing dan Bi Yun Tian. Mereka semua memiliki akar spiritual atribut ganda, tetapi atribut akar spiritual Yuan Yang Ning sangat dekat dengan satu atribut. Atribut lainnya sangat lemah sehingga hampir dapat diabaikan. Faktanya, kandidat target terakhir Lei Qing adalah Yuan Yang Ning, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Alasan utamanya adalah Yuan Yang Ning terlalu rendah hati. Lei Qing tidak mengetahui detailnya, jadi dia tidak berani membuat keputusan akhir. Yuan Yang Ning pasti akan berusaha sekuat tenaga dalam pertarungan dengan Tuobaye. Bahkan jika Yuan Yang Ning kalah, selama dia menunjukkan kekuatan yang cukup, dia akan tetap dipilih oleh Lei Qing. Saat Yuan Yang Ning dan Tuobaye sama-sama melangkah ke panggung kompetisi, sorak-sorai di tribun masih sangat antusias. Tuobaye, aku tidak pernah mengira kita akan menjadi musuh. Ini juga salahku. Jika aku tidak mengasingkan diri pada saat kritis, aku akan bisa merekrutmu secara pribadi. Bahkan jika aku tidak bisa merekrutmu, itu tidak akan menyebabkan tim Pembasmi Dewa mengikuti hubunganmu begitu tegang, kata Yuan Yang Ning. Ekspresinya sangat tenang, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ya, segala sesuatunya tidak dapat diprediksi, dan tidak ada seorang pun yang benar atau salah. Tuobaye merasa masuk akal. Sayang sekali, jika Anda bisa bergabung dengan tim Pembasmi Dewa, semoga tim Pembasmi Dewa akan melampaui tim 6 Jalan dan tim Sijue. Meskipun Yuan Yang Ning rendah hati, dia juga ambisius. Namun ambisinya sulit diwujudkan. Hanya dengan melihat wajah para wakil kapten saja, Anda tahu bahwa akan sulit bagi tim Pembasmi Dewa untuk berkembang dan berkembang. Tuobaye tidak berkata apa-apa, dia terlalu malas untuk peduli dengan urusan orang lain. Kapten Yuan Yang Ning, terima kasih atas pertimbangan Anda. Hanya saja setiap orang memiliki ambisinya masing-masing, dan Anda tidak bisa memaksakannya. Benar, kamu harus berhati-hati selama kompetisi, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkanmu. Kata Yuan Yang Ning. Tuobaye tersenyum dan berkata, kamu juga harus berhati-hati, aku juga akan berusaha sekuat tenaga. Pertarungan antara keduanya belum dimulai, tapi mereka bersimpati satu sama lain. Jika Yuan Yang Ning adalah orang yang merekrut Tuobaye, Yuan Yang Ning dan dia akan menjadi teman bahkan jika Tuobaye tidak bergabung dengan tim Pembasmi Dewa. Tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, mereka harus menentukan pemenangnya. Kontes dimulai, teriak wasit, terjerat dengan tanaman merambat, Yuan Yang Ning benar-benar mengucapkan mantra kayu secara langsung. Meskipun keterikatan pohon anggur adalah mantra kayu yang paling dasar, namun sangat praktis dapat menjerat lawan dan mencegah lawan bergerak atau menyerang. Melihat Yuan Yang Ning melemparkan ikatan pokok anggur, mata Leiting berbinar Yuan Yang Ning jelas merupakan salah satu kandidat terakhir. Bi Yuntian melihat Yuan Yang Ning mengucapkan mantra-nya dan sangat terkejut ini benar-benar tidak terduga. Yuan Yang Ning telah menguasai sihir. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak akan bisa menang. Sungguh tidak mudah. Tanda tanya 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 tanya. Kapten, apakah kamu masih takut pada Yuan Yang Ning? Tanaman merambat sangat sulit untuk dijerat. Jika saya terjerat, saya pasti akan melakukannya. Kalah. Bi Yuntian mengatakan yang sebenarnya. Ketika Jueking melihat Yuan Yang Ning memperlihatkan belitan tanaman merambat, wajahnya sedikit berubah Yuan Yang Ning jelas merupakan musuh besar dan sulit untuk dihadapi. Dia bersembunyi cukup dalam. Sepertinya kita perlu waspada terhadapnya di dalam masa depan. Kapten, kamu pasti bisa mengalahkan Yuan Yang Ning, kan? Itu wajar. Aku menguasai mantra beberapa bulan lebih awal darinya, dan kekuatanku masih di atasnya, dan akan dikalahkan oleh Yuan Yang Ning yang dikalahkan. Saya mendengar bahwa Tuobaye bertaruh lebih dari 600 ribu yuan pil kekuatan, dan juga bertaruh lebih dari 300 ribu yuan pil kekuatan dengan Yuan Yang Ning. Dia akan kehilangan segalanya kali ini, dan itu akan terjadi sulit untuk berdiri. Dia berkata Tuobaye sudah cukup menjadi pusat perhatian. Sudah waktunya untuk menderita. Melihat keterikatan tanaman merambat Yuan Yang Ning, bahkan wasit pun terkejut. Untuk mempelajari mantra, Anda harus memiliki tingkat budidaya alam pemurnian ki. Tapi ada beberapa jenius tak tertandingi yang bisa menguasai satu atau dua mantra sebelum mereka menjadi kuat di alam pemurnian ki. Jenius tak tertandingi seperti itu sangat langka. Di antara jutaan murid luar dari sekte Danding, hanya Jue Ching dan Bi Yun Tian yang diketahui menguasai sihir. Tentu saja, mungkin ada beberapa orang yang mengetahui sihir, tetapi mereka belum terekspos. Kalaupun dijumlahkan, diperkirakan tidak lebih dari 10 orang yang mengetahui sihir. Dari jutaan murid luar, kurang dari 10 yang menguasai mantra tersebut, yang menunjukkan betapa sulitnya menguasai mantra tersebut sebelum menjadi pembangkit tenaga listrik di alam pemurnian ki. Bagi mereka yang kuat dalam aliran ki, berlatih sihir adalah cara yang tepat. Setelah Anda menguasai mantra-nya, kekuatan Anda akan meningkat secara dramatis. Tidak ada keraguan tentang ini. Persaingan antara mereka yang kuat di alam pemurnian ki tidak bergantung pada seni bela diri. Tuo Baye kaget saat melihat Yuan Yangning tiba-tiba mengucapkan mantra. Dia tidak bereaksi sama sekali, dia terjerat tanaman merambat hijau sebelum dia bangun. Tuo Baye terjerat tanaman merambat dan terjebak. Dia akan kalah kali ini. Tuo Baye terjerat. Dia mencoba kekuatan belitan pohon anggur, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dengan kekuatan Yuan-nya. Dia menebasnya beberapa kali dengan pisau pembasmi harimau, tetapi tidak ada reaksi. Yuan Yangning tidak terburu-buru menyerang. Dia tersenyum dan berkata, Tuo Baye, ini adalah metode yang baru saja saya latih. Jika Anda bisa membebaskan diri, Anda akan menang. Oh, dia berpikir apakah akan mencobanya dengan kekuatan fisik, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Dia tidak percaya bahwa Yuan Yangning hanya memiliki cara ini, jadi sebaiknya dia melihat cara Yuan Yangning terlebih dahulu, dan kemudian mencari jalan keluar dari masalah. Kapten Yuan Yangning, saya tidak punya cara untuk menyingkirkan tanaman merambat untuk saat ini. Jika tidak, jika Anda menyerang saya, jika Anda dapat menembus pertahanan, saya akan mengaku kalah. Tuo Baye sangat percaya diri dengan pembelaannya sendiri. Yuan Yangning tiba-tiba merasa sedikit getir. Dia memiliki akar spiritual kayu dan tidak pandai menyerang. Serangannya terutama mengandalkan senjata spiritual. Namun, Tuo Baye bisa memblokir serangan Duan Hongfei, jadi memblokir serangannya tidak akan menjadi masalah besar. Tapi sekarang sudah seperti ini, Yuan Yangning tidak punya pilihan selain menyerang. Tidak mungkin Tuo Baye mengakui kekalahan secara langsung. Yuan Yangning mengeluarkan pedang, yang merupakan senjata spiritual kelas 2 dengan kekuatan yang cukup bagus. Dia langsung mengaktifkan senjata spiritual dan menikam Tuo Baye. Tapi itu hanya menembus pakaian Tuo Baye, dan kulitnya tidak tergores sama sekali, bahkan tidak ada bekas putihnya. Melihat pertahanan Tuo Baye yang menyimpang, ekspresi Yuan Yangning berubah drastis. Penonton semakin tercengang. Mereka semua mengira Tuo Baye ditakdirkan untuk kalah. Akibatnya, serangan Yuan Yangning tidak mampu melukai Tuo Baye sama sekali, yang merupakan sebuah perubahan total. Tuo Baye, hati-hati. Yuan Yangning tidak percaya pada kejahatan dan mulai menyerang lagi. Pedangnya terus menari, dan dia menggunakan segala macam trik, tapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk memperluas hutan belantara. Bahkan jika dia langsung menyerang kepala Tuo Baye, dia tidak akan terluka. Ini karena Tuo Baye tidak berusaha sekuat tenaga. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya, dia mungkin bisa menghancurkan senjata spiritual kelas 2 di tangan Yuan Yangning. Yuan Yangning menyerang sebentar dan kemudian berhenti saya tidak punya cara untuk menerobos pertahanan, jadi kita berada dalam jalan buntu. Jika Anda dapat memutuskan keterikatan pokok anggur, saya akan mengaku kalah. Tuo Baye mengingat simpati timbal balik sebelumnya, dan dia membuat keputusan. Wasit, sekarang saya tidak bisa melepaskan diri dari tanaman merambat, dan Kapten Yuan Yangning tidak bisa mematahkan pertahanan saya. Kita berada dalam jalan buntu seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini? Jadi dia memutuskan untuk melepaskannya, memberinya kesempatan untuk maju ke babak berikutnya bersama. Wasit berpikir sejenak dan berkata karena Anda tidak bisa menentukan pemenangnya, saya nyatakan Anda akan memasuki babak berikutnya bersama-sama. Wasit, saya kalah. Karena saya tidak bisa mendobrak pertahanan lapangan, tetapi sebagai waktu berlalu, tanaman merambat keterikatan akan kehilangan efeknya, dan pada akhirnya akulah yang kalah. Yuan Yangning ragu-ragu sejenak dan menghela nafas. Dia tampak sedikit sedih, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menjadi jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia baru saja mempelajari mantra-nya, dan dengan tingkat kultifasinya, sangat mustahil baginya untuk mempertahankannya dalam waktu lama. Bahkan jika Anda menjadi orang kuat di alam pemurnian Ki, Anda tidak dapat mencegah mantra-nya menghilang untuk waktu yang lama. Oke, karena kamu bilang begitu, aku nyatakan Tuobaye sebagai pemenangnya. Kemudian, dia berkata kepada Tuobaye dan Yuan Yangning, kalian semua baik-baik saja. Sekte Danding sangat beruntung memiliki murid seperti Anda. Saya optimis terhadap Anda, jadi bekerja keraslah. Ya, Yuan Yangning melangkah maju dan membantu Tuobaye berhubungan dengan keterikatan pokok anggur. Kapten Yuan Yangning, alangkah baiknya jika berakhir seri, kenapa repot-repot? Kamu sangat murah hati, aku tidak bisa merusak reputasiku, kata Yuan Yangning sambil tersenyum. Tuobaye sangat terkesan dengan Yuan Yangning sehingga dia bahkan melepaskan kesempatan untuk maju dan kalah dari Tuobaye dan Yuan Li dan yang kuat dari kelompoknya. Sebagai pribadi, Tuobaye jarang mengagumi orang lain, namun pendekatan Yuan Yangning sungguh patut dikagumi. Oke, menurutku kita mungkin bisa menjadi teman di masa depan. Tuobaye tertawa. Tuobaye, jangan khawatir, selama saya berada di tim Pembasmi Dewa, saya tidak akan pernah membiarkan tim Pembasmi Dewa menjadi musuh tim Dewa Ibel 15. Terima kasih banyak. Tuobaye tidak terlalu memperhatikan tim Pembasmi Dewa. Hanya saja menurutnya Yuan Yangning adalah orang baik, jadi dia berteman dengannya. Keduanya keluar dari ring kompetisi karena masih ada kompetisi berikutnya. Tuobaye, Tuobaye, Raja Pendatang Baru, Raja Pendatang Baru, titik-titik-titik, Yuan Yangning, bagus sekali. Penampilan Tuobaye dan Yuan Yangning semuanya di mata semua orang, dan mereka semua mengaguminya. Tak tertandingi, entah itu pertahanan abnormal Tuobaye atau tanaman merambat Yuan Yangning, keduanya mengagumkan, dan perilaku mereka sebagai manusia bahkan lebih terpuji. Bisa dibilang mereka berhasil mendapatkan rasa hormat dari sebagian besar penonton. Dalam kompetisi ini, banyak orang yang kehilangan Yuan Li dan, namun tidak ada yang mengumpat. Ketika Tuobaye kembali ke tribun, orang-orang di tim enam jalur memandangnya dengan berbeda. Kekuatannya begitu kuat hingga menakjubkan. Di antara orang-orang kuat di tim enam jalan, Bi Yuntian mungkin satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk melawan Tuobaye. Orang-orang kuat lainnya semuanya sadar akan diri mereka sendiri. Kapten, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kian Yi sangat senang. Lei Ting berbisik Tuobaye, kamu seharusnya bisa melepaskan diri dari tanaman merambat, kan? Yuan Yang Ning adalah orang yang baik, dan aku tidak ingin mempermalukannya. Tentu saja, Lei Ting tertawa. Kian Yi berkata tidak ada yang bisa dilihat dalam kompetisi hari ini. Ayo ambil Yuan Li dan tidak apa-apa, kembali dan istirahat lebih awal. Besok akan ada pertarungan yang sulit. Persaingan antara Bi Yuntian dan Jue Wuking telah berakhir, dan orang-orang yang tersisa tidak perlu diperhatikan. Tuobaye pergi untuk mengambil pil Yuan Li secara langsung, yang berjumlah 1,32 juta pil Yuan Li, yang merupakan jumlah yang mencengangkan. Setelah berhasil menerima pil Yuan Li, Tuobaye memberi Lei Ting dan Kian Yi semua pil Yuan Li yang layak mereka dapatkan. Dia masih memiliki sisa 800 ribu pil Yuan Li di tangannya. Tuobaye berkata sambil tersenyum ada begitu banyak pil multi kekuatan, Mengapa Anda tidak berbagi lebih banyak? Kapten, saya pikir lebih baik melupakannya. Sebagai kapten, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki harta karun simpan? Sebaiknya kau beli satu, simpan hartamu, kata Kian Yi. Lei Ting menganggup dan berkata, Ya, kalau begitu kita akan pergi berlatih. Akan merepotkan jika tidak menyimpan harta karun. Menurutku juga begitu. Masalahnya adalah aku tidak tahu di mana harus membeli harta karun, tersenyum pahit. Lei Ting berkata jangan khawatir, Kami memiliki pasar perdagangan di dalam sekte danding, Yang khusus bagi murid-murid kami untuk berkomunikasi satu sama lain Dan memperdagangkan berbagai harta. Dan ada pasar perdagangan besar di setiap area. Jika Anda punya kesempatan, Kamu bisa pergi dan membeli harta karun. Karena kita punya waktu sekarang, Kenapa kita tidak pergi ke pasar perdagangan sekarang? Saran Tuobaye. Dia akan membeli harta penyimpanan, Dan dia akan berusaha untuk tidak mengekspos cincin Kian Kun di masa depan. Bukan karena cincin Kian Kun sangat berharga, Alasan utamanya adalah cincin Kian Kun melibatkan Ibel 15 yang kuat. Jika diincar oleh Ibel 15 yang kuat, Itu akan menjadi masalah besar. Oke, aku belum kesana, Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat. Kian Yi berkata dengan penuh semangat. Lei Ting tersenyum dan berkata karena kalian semua ingin pergi, Maka saya akan mengantar kalian kesana. Apakah kalian bisa mendapatkan sesuatu tergantung pada keberuntungan kalian? Tidak mungkin ada terlalu banyak harta di pasar perdagangan sekte, Dan bahkan jika ada de harta karun tidak bisa hanya menunggu Tuobaye dan yang lainnya muncul. Tuobaye tidak terlalu memperhatikan, Dia hampir tidak memiliki harta apapun di tubuhnya sekarang, Dan selalu ada sesuatu yang menarik. Terlebih lagi, Dia juga ingin memperoleh lebih banyak harta dan membawanya kembali ke keluarganya di masa depan. Perjalanan menuju pasar perdagangan masih panjang. Lei Ting menemukan Lu Yun Feng, Tetua sekte luar, Dan memintanya untuk mempersiapkan tunggangannya Fei Yun He. Fei Yun He sangat cepat dan dapat memimpin sekitar 10 orang. Ia sangat stabil. Kebanyakan sekte menggunakan Fei Yun He sebagai tunggangan. Melihat permintaan Lei Ting, Lu Yun Feng tidak berani mengabaikannya, Dan segera mempersiapkan Fei Yun He. Fei Yun keren tingginya lebih dari 10 meter, Dengan bulu putih yang sangat indah, Dan lebar sayapnya bisa mencapai puluhan meter. Tuo Bai Ye tidak bisa mengalihkan pandangannya saat melihat Fei Yun He. Ayo naik, Kata Lei Ting, Terdapat tempat duduk dan rel yang ditempatkan di punggung Fei Yun He, Sehingga orang biasa dapat duduk di atasnya tanpa masalah. Setelah Tuo Bai Ye dan yang lainnya naik, Orang yang mengendalikan Fei Yun He berkata, Mau kemana? Pasar perdagangan, Bagus, Duduklah dengan tenang. Fei Yun He berangkat, Menimbulkan awan debu. Sesaat, Fei Yun He terbang tinggi ke langit, Lalu dengan cepat menjauh. Kecepatan Fei Yun He sangat cepat, Dan bayangan lembah sianyun tidak lagi terlihat dalam sekejap. Setelah mendaki beberapa puncak, Fei Yun He perlahan turun dan tiba di sebuah lembah. Lembah ini disebut lembah angin abadi, Dan disitulah letak pasar perdagangan. Hanya sedikit murid luar yang datang ke sini. Pada dasarnya, Mereka sebagian besar adalah murid dalam dan murid inti. Setiap orang memiliki hal-hal yang tidak mereka perlukan atau membutuhkan harta karun, Anda bisa datang ke sini untuk berdagang. Tentu saja, Jika Anda ingin menjalankan tugas sekte, Anda juga harus datang ke tempat ini untuk masuk dan keluar dari sekte danding, Kata Leiting. Tuobaye tersenyum dan berkata, Disinilah sekte danding menangani urusan. Benar-benar bagus. Itu wajar. Saya hanya tidak tahu apakah ada banyak orang di pasar perdagangan saat ini. Terkadang tidak banyak orang yang datang untuk berdagang. Jika kamu mau tidak mudah untuk membeli harta karun. Leiting berkata, Saya akan bertanya dulu apakah hari ini adalah hari perdagangan. Jika ini hari perdagangan, Akan ada lebih banyak harta, Dan biasanya lebih tenang. Tidak perlu bertanya. Lihat, Disana ramai sekali, Hari ini pasti hari perdagangan, Kata Tuobaye sambil tersenyum. Pendengarannya luar biasa dan dia sudah bisa mendengar keributan. Oke, Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus, Kata Leiting sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya bagi Tuobaye dan Qian Yi, Dan mereka penuh rasa ingin tahu tentang segala hal. Ada pepohonan kuno yang mengjulang tinggi di mana-mana di lembah Xianfeng, Dan lingkungannya sangat bagus. Karena terhalang oleh pepohonan kuno, Mereka dapat mendengar suara tetapi tidak dapat melihat orang. Melewati hutan, Ada ruang terbuka yang luas di depan mereka. Ada banyak sosok di mana-mana di ruang terbuka itu, Dan jumlahnya cukup banyak. Ada sebuah kios di depan beberapa orang dengan beberapa harta karun di atasnya. Dan beberapa orang sedang berjalan-jalan, Jelas membeli harta karun. Mereka berjalan berkeliling dan melihat sekeliling, Dan ketika mereka melihat seseorang yang mereka sukai, Mereka pergi untuk mengobrol. Sekalanya lumayan, Puji Tuobaye, Leiting tersenyum dan berkata, Beli saja apapun yang kamu butuhkan. Aku akan melihat-lihat. Kapten, Aku akan pergi berbelanja sendiri, Kata Kiyanyi. Silakan, Jika kamu tidak memiliki cukup Yuanli dan, Ingatlah untuk menemukanku, Kata Tuobaye sambil tersenyum. Dia ingin sekali mengembara sendirian, Dia tidak ingin membeberkan rahasianya kepada orang lain. Setelah Kiyanyi dan Leiting pergi, Tuobaye menggunakan pikiran spiritualnya untuk memindai pasar perdagangan. Dia menemukan bahwa ada cukup banyak harta karun di pasar perdagangan, Termasuk beberapa senjata spiritual kelas 4. Hanya saja harga senjata spiritual kelas 4 terlalu tinggi. Yuanli dan milik Tuobaye tidak cukup untuk membeli senjata spiritual kelas 4. Tuobaye pertama-tama memperhatikan harta karun seperti cincin kian kun, Diikuti dengan senjata spiritual ofensif. Sedangkan untuk senjata spiritual pertahanan, Dia belum siap untuk membelinya. Harga senjata spiritual pertahanan relatif tinggi dan tidak berpengaruh pada Tuobaye. Meskipun Tuobaye memiliki pil kekuatan 800 ribu Yuan, Jika dia ingin membeli harta karun, Dia mungkin menghabiskan semuanya tanpa bisa membeli harta apapun. Tuobaye memindainya sekali dan segera menemukan targetnya. Namun, dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia melihatnya sambil berjalan dan berjalan perlahan. Dia menyukai cincin kian kun. Cincin kian kun itu memiliki aura yang sangat istimewa, Dan aura itu membuatnya merasa sedikit ketakutan. Ini jelas bukan cincin kian kun biasa, Tuobaye yakin. Meski terlihat sangat biasa, Namun aura yang dapat dideteksi dengan pikiran spiritual Jelas bukan yang dimiliki cincin kian kun biasa. Setidaknya cincin kian kun di Tuobaye tidak memiliki aura sebesar itu. Adik laki-laki, datang dan lihat. Aku punya banyak harta karun di sini. Akan selalu ada sesuatu yang kamu suka. Adik laki-laki, kamu belum memiliki senjata spiritual. Pedang ini bagus. Aku akan memberikannya itu untukmu lebih murah. Tuobaye melihat sekeliling, mereka semua hanya berpura-pura. Yang dia minati adalah cincin alam semesta. Ada beberapa harta penyimpanan di pasaran, Tapi dia tertarik dengan cincin alam semesta. Tidak lama kemudian, Dia berjalan menuju kios tempat cincin kian kun berada. Cincin kian kun sederhana dan terlihat sangat biasa, Bahkan tidak semenarik cincin kian kun milik Tuobaye. Terlebih lagi, cincin kian kun ini sepertinya agak rusak, Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kakak senior, bagaimana kamu menjual cincin kian kun ini? Tuobaye bertanya. Dia juga melihat-lihat dan menemukan bahwa kecuali cincin kian kun, Semua yang ada di kios ini tidak ada gunanya. Dia tidak punya pilihan selain langsung menegosiasikan harga dengan pemilik kios. Pemilik kios tampaknya berusia 20-an dan harus menjadi murid batiniah. Saat dia melihat Tuobaye tertarik pada cincin kian kun, Dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Cincin kian kun ini didapat dari petualangannya bersama saudara-saudaranya yang lain. Ruang dalamnya tidak terlalu besar, dan agak rusak. Tidak ada yang mau mengambilnya, Jadi mereka hanya bisa menjualnya, Lalu membaginya Yuan Li dan... Dia sudah beberapa kali menjual cincin kian kun ini, Namun dia masih belum menjualnya karena kelihatannya jelek. Sekarang setelah dia bertemu seseorang yang tertarik dengan cincin kian kun, Dia tentu saja sangat bersemangat. Dia melihat tingkat kultifasi Tuobaye, Dan sedikit terkejut bahwa dia hanya berada di level Dewa Beladiri Bawaan Bintang 8. Murid luar yang bisa datang ke pasar perdagangan semuanya memiliki latar belakang, Jika tidak, mereka tidak akan mengetahui pasar perdagangan sama sekali. Dia mulai memikirkan berapa banyak yang akan dia tawarkan. Akhirnya, dia bertemu seseorang yang tertarik dengan cincin kian kun. Tentu saja dia berharap bisa menjual lebih banyak pil Yuan Li, Tapi dia takut membuat Tuobaye takut. Sebelumnya, Ia sempat menakuti beberapa rekan magang yang tertarik dengan cincin kian kun Karena harga yang ia tawarkan terlalu tinggi. Cincin kian kun serupa dihargai 200 ribu Yuan Li dan... Pemilik kios berpikir sejenak dan berkata adik, Kamu harus tahu kalau harga pasaran cincin kian kun seperti milikku adalah sekitar 200 ribu Yuan Li dan... Hanya saja cincin kian kun milikku agak rusak dan tampilannya kurang bagus. Ruang batinnya masih sangat stabil cincin kian kun dengan pil kekuatan 180 ribu Yuan sebenarnya tidak mahal. Namun, Tuobaye tidak langsung setuju. Bukankah lebih baik jika dia bisa menyelamatkan beberapa Yuan Li dan... Dia telah melihat bahwa pemilik kios sangat ingin menyingkirkan cincin kian kun. Kakak senior, saya sangat menginginkan cincin kian kun, Tetapi saya adalah murid luar dan saya benar-benar tidak memiliki pil Yuan Li sebanyak itu. Lihat apakah Anda bisa mendapatkan lebih sedikit, Dan saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan pil Yuan Li bersama-sama. Tuobaye berkata sambil tersenyum. Dia hanya membawa 100 ribu Yuan Li dan bersamanya, Dan sisanya bersama Lei Ting. Apa yang dikatakannya pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan pemilik warung. Adik laki-laki, berapa banyak pil Yuan Li yang kamu punya? Pemilik kios bertanya. Saya hanya membawa 100 ribu pil Yuan Li kali ini. Jika saya membawa lebih banyak, saya tidak akan meminumnya lagi. Pemilik kios berkata pil kekuatan 100 ribu Yuan terlalu sedikit, Saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Cincin kian kun ini bukan milik saya sendiri. Jika harganya terlalu rendah, saya tidak bisa menjelaskannya kepada anggota tim lainnya. Kakak senior, 10-80 ribu Yuan Li dan terlalu banyak. Bahkan jika saya ingin meminjam Yuan Li dan, Saya tidak mampu membelinya untuk menemukan cara meminjam beberapa Yuan Li dan. Ye mengertakkan gigi dan berkata, Pemilik kios akhirnya bertemu dengan seseorang yang tertarik dengan cincin kian kun, Dan dia tidak mau ketinggalan. Dia berpikir sejenak dan berkata adik laki-laki, Menurutku kamu benar-benar menginginkan cincin kian kun. Aku akan memberimu 20 ribu Yuan pil kekuatan. Bagaimana? Kakak senior, Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan cukup 160 ribu Yuan pil listrik. Jika 150 ribu Yuan Li dan, Saya akan mencari cara untuk mendapatkannya segera, Kata Tuobaye setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Ketika pemilik kios melihat bahwa Tuobaye sangat menginginkan cincin kian kun, Dia mengambil keputusan oke, Saya akan menjualnya kepada Anda dengan kerugian. Anda dapat mengambil pil Yuan Li dan kembali. Saya akan menyimpan cincin kian kun. Setelah itu, Dia kumpulkan cincin kian kun dan tidak akan menjualnya lagi. Tuobaye segera pergi, Menemukan Leiting, Dan mengambil 50 ribu Yuan Li dan lagi. Tuobaye, Apakah kamu menyukai harta karun itu? Leiting bertanya. Saya tertarik dengan cincin kian kun dan pil kekuatan 150 ribu Yuan. Tuobaye tidak menyembunyikannya. Leiting berkata dengan heran mengapa cincin kian kun begitu murah. Bukankah itu hanya untuk membodohimu? Tidak ada hal seperti itu. Cincin kian kun terlihat sedikit rusak, Tetapi ruang dalamnya masih utuh, tersenyum. Tidak, sebaiknya aku membantumu melihatnya. Leiting masih khawatir. Tuobaye tersenyum pahit nona Leiting, Terima kasih atas kebaikan Anda. Benar-benar tidak perlu. Saya berpura-pura tidak memiliki cukup pil yuan li dan menegosiasikan harga untuk waktu yang lama sebelum saya menegosiasikan harga 150 ribu pil yuan li. Jika kamu pergi, mungkin rahasianya telah terungkap. Dia memeriksa cincin kian kun dengan pikiran spiritualnya, dan pasti tidak ada yang salah dengan itu. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Leiting memikirkan identitasnya dan melepaskan gagasan untuk pergi bersama Tuobaye. Tuobaye mendapatkan yuan li dan dan segera berlari ke pemilik kios saudaraku. Akhirnya aku mendapatkan cukup yuan li dan, ayo kita tukar. Ini cincin kian kun untukmu. Pemilik kios sangat senang dan langsung menyerahkan cincin kian kun. Memberikannya pada Tuobaye. Tuobaye memberikan pil yuan li kepada pemilik kios, lalu mengambil cincin kian kun dan pergi. Tuobaye mengamati cincin kian kun lagi dengan pikiran spiritualnya. Benar-benar ada bola energi di cincin kian kun, yang sangat besar dan menakutkan. Aura menakutkan sebelumnya sepertinya terpancar dari energi ini. Ini adalah pasar perdagangan, Tuobaye tidak mempelajarinya dengan cermat. Dia pergi ke tempat Leiting dan menunjukkan cincin kian kun kepada Leiting. Nona Leiting, apakah cincin kian kun baik-baik saja? Ya, hanya saja penampilannya sedikit jelek. Anda pantas mendapatkannya. Leiting melihatnya dan berkata dengan tenang. Tuobaye tidak mempedulikan hal itu, dia langsung menyempurnakan cincin kian kun dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Cincin kian kun tidak memiliki jejak spiritual dan sangat halus untuk disempurnakan. Kamu memiliki cincin kian kun, bawalah pil yuan li ini bersamamu. Leiting menyerahkan sisa 650 ribu pil yuan li kepada Tuobaye. Tuobaye meninggalkan 50 ribu yuan li dan diluar dan memasukkan sisanya ke dalam cincin kian kun. Dengan pengalaman sebelumnya, ia siap mengulangi trik lamanya untuk membeli harta karun yang diinginkannya. Dia juga menyukai harta karun lainnya, yaitu pisau patah. Meskipun pisaunya pecah berkeping-keping, kekuatannya masih ada, dan sekilas tampak seperti harta karun yang bagus. Tentu saja orang awam tidak bisa melihat keistimewaan luar biasa dari pisau ini. Paling-paling mereka bisa melihat bahwa pisau yang patah itu sangat tajam. Tuobaye tidak khawatir tentang pisau patah yang dibeli oleh orang lain. Dia melihatnya sambil berjalan dan membeli beberapa pil huyuan dan pil jingyuan untuk keadaan darurat. Selain itu, dia membeli beberapa senjata spiritual kelas 2 dan sekitar 20 senjata spiritual kelas 1. Setelah beberapa tawar-menawar, dia menghabiskan hampir 200 ribu yuan pil kekuatan. Dia tidak membeli senjata spiritual yang bagus karena dia khawatir akan membawa masalah pada keluarga Tuobaye. Setelah membeli harta karun tersebut, Tuobaye berjalan menuju kios tempat pisau patah berada. Kali ini, Tuobaye tidak terburu-buru untuk membeli pedang tersebut, karena ada tiga harta karun di kiosnya, sebuah kunci kuno, kulit binatang purba yang dimutilasi, dan pedang spiritual kelas 3. Faktanya, Tuobaye sekilas bisa mengetahui bahwa aroma kulit binatang purba sama dengan aroma kulit binatang yang didapatnya sebelumnya. Ini pasti peta harta karun, tapi saya tidak tahu berapa bagiannya. Akhirnya ketemu, Tuobaye pasti akan mendapatkannya. Dia tidak tahu untuk apa kunci kuno itu, jadi dia siap mengambilnya. Kakak senior, bagaimana saya bisa menjual pedang ini? Tuobaye bertanya. Alih-alih membeli tiga harta yang diinginkannya secara langsung, dia malah bertanya tentang harga pedang tersebut. Pedang roh angin ini adalah senjata spiritual kelas 3 terbaik, pil kekuatan seharga 120 ribu yuan. Kakak senior benar. Pedang roh angin ini memang yang terbaik di antara senjata spiritual kelas 3. Ia memiliki aura yang kuat. Hanya saja senjata spiritual yang dikaitkan dengan angin tidak memiliki penjualan di sekte danding. Harganya agak tinggi. Kalau kakak senior memang menginginkannya, kalau mau dijual pasti harganya lebih menguntungkan, kata Tuobaye sambil tersenyum. Adik laki-laki punya beberapa wawasan. Hanya saja saya kekurangan pil yuan li. Saat saya pergi membeli harta favorit, kebetulan saya kekurangan 120 ribu pil yuan li. Saya tidak akan mengambil tindakan terhadap pedang roh angin tanpa 120 ribu pil yuan li. Kata pemilik warung. Tuobaye ragu-ragu saudaraku, jika tidak demikian, saya akan mengambil keempat item di kios Anda, dan saya akan memberi Anda 120 ribu yuan pil kekuatan. Adik laki-laki, Anda benar-benar pintar. Peta harta karun ini milikku tak bernilai, kamu hanya memberiku total 120 ribu yuan pil kekuatan, apakah kamu terlalu pintar? Kata pemilik kios sambil tersenyum. Peta harta karun, apakah kulit binatangmu yang dimutilasi ini adalah peta harta karun? Tuobaye sedikit terkejut jika itu benar-benar peta harta karun, kamu akan menjualnya. Bahkan jika itu benar-benar peta harta karun, aku khawatir, itu tidak lengkap dan tanpa jejak. Berguna. Wajah pemilik kios sedikit merah. Dia juga tahu bahwa peta harta karun tidak lengkap dan akan sulit untuk mengambil tindakan. Namun, untuk menjual lebih banyak yuan lidan, dia harus bertahan bagaimana dengan peta harta karun yang tidak lengkap. Selama dibawa ke rumah lelang besar, pasti akan terjual dengan harga tinggi. Kakak senior, simpan sendiri peta harta karun itu. Saya akan membayar 110 ribu yuan pil kekuatan untuk tiga harta karun lainnya. Pemilik kios menggelengkan kepalanya tidak, saya membutuhkan 120 ribu yuan pil listrik. Ditambah peta harta karun, pil listrik 120 ribu yuan. Saya membeli peta rusak dengan pil listrik 10 ribu yuan, hanya untuk mempelajarinya. Jika saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak pil yuan li, kata Tuobaye, lagi pula, saya tidak punya banyak pil yuan li. Saya tidak punya cukup uang untuk memberi Anda 120 ribu yuan li dan. Saya masih harus meminjam 20 ribu yuan li dan. Dia mengeluarkan 100 ribu yuan li dan yang telah dia siapkan dan melanjutkan lihat dirimu, saya hanya punya 100 ribu yuan li dan, tidak lebih, tidak kurang. Pemilik kios melihat bahwa Tuobaye tidak memilikinya. Setelah menerima lebih banyak yuan li dan, saya percaya apa yang dia katakan. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, pergi dan pinjam 20 ribu yuan li dan, dan kita akan membuat kesepakatan. Saudaraku, tunggu sebentar. Tuobaye segera pergi, lalu pergi ke tempat Leiting, lalu berbalik. Ketika dia kembali, dia memegang 20 ribu yuan li dan di tangannya. Tentu saja, dia melakukan semua ini hanya untuk menunjukkan kepada kakak laki-lakinya. 20 ribu yuan li dan, ayo berdagang. Pemilik kios tidak ragu-ragu dan menyerahkan keempat harta itu kepada Tuobaye. Tuobaye pun memberikan yuan li dan kepada pemilik kios, dan transaksi pun selesai. Tuobaye melihat bahwa dia telah mendapatkan semua harta yang dia inginkan, dan pergi dengan gembira. Ia tak menyangka kedua pemilik warung yang pernah berdagang dengannya sebelumnya adalah teman baik. Saat keduanya bercerita tentang pengalamannya, mereka langsung tercengang. Kemudian mereka masing-masing mendeskripsikan penampilan Tuobaye, dan mereka semua berseru saya telah tertipu. Saya benar-benar tidak menyangka ada murid luar yang begitu licik. Adik junior ini cukup menarik. Jika kita bertemu dengannya di dalam kedepannya, kita bisa mendapatkan beberapa teman. Nyatanya, kedua pemilik warung ini tidak rugi banyak. Barang-barang mereka sulit dijual, sehingga dibeli oleh Tuobaye dengan harga murah. Tuobaye tidak selalu menggunakan trik ini. Untuk sebagian besar harta, dia membayar seluruh yuan li dan... Setelah membeli pisau patah tersebut, ia berjalan berkeliling lagi dan membeli beberapa harta karun yang berserakan, yang semuanya dipersiapkan untuk meningkatkan kekuatan keluarga. Melihat dia masih memiliki sisa 200 ribu yuan li pil, Tuobaye berhenti membeli harta karun. Dia menemukan Kian Yi di tengah kerumunan apakah Anda membeli harta karun yang Anda inginkan. Tidak, saya akan membeli beberapa anak panah, tetapi anak panah itu tidak tersedia di sini. Sepertinya saya harus menyesuaikan lebih banyak lagi di masa mendatang. Kian Yi menghela nafas. Kalau begitu ayo kembali, tidak ada yang bisa dibeli. Kapten, apakah kamu sudah membeli ramuan itu? Kian Yi bertanya. Tentu saja, besiaplah, kata Tuobaye sambil tersenyum. Tuobaye membeli ramuan dalam jumlah besar, yang tidak bisa dia gunakan sendiri, tetapi keluarganya membutuhkan ramuan itu untuk melindungi diri mereka sendiri. Kapten, ayo pergi. Tuobaye dan yang lainnya segera kembali ke lembah Sianyun dengan Feiyun Kren, dan langsung kembali ke tempat tinggal mereka. Ketika anggota tim Dewa dan Ibel 15 melihat Feiyun He, mau tak mau mereka merasakan sensasi lain. Tuobaye tidak berniat memperhatikan mereka, dia akan menyempurnakan pedang patah terlebih dahulu. Peta harta karun dan kuncinya tidak diperlukan untuk saat ini, jadi harus disingkirkan terlebih dahulu. Pedang roh angin tidak cocok untuknya, jadi dia hanya bisa memasukkannya ke dalam cincin kian kun terlebih dahulu. Saya akan mundur. Telepon saya besok pagi. Setelah mengatakan itu, Tuobaye menutup rumah kayu dan mulai berlatih retret. Pisau patah itu berkilau dengan cahaya dingin dan sangat tajam di tangan, beratnya 100 kg. Bukankah pedang patah ini terbuat dari besi dingin? Harga besi dingin biasa jauh lebih tinggi dibandingkan besi olahan. Menambahkan besi dingin pada senjata akan membuatnya sangat tajam. Dia tidak mempelajarinya dengan cermat dan mulai memperbaiki pisau yang patah itu. Pedang yang patah itu tidak lengkap dan tidak memiliki jejak spiritual, jadi pemurnian Tuobaye berjalan lancar. Setelah menyempurnakan pedang yang patah itu, dia akhirnya mengetahui nama pedang yang patah itu. Pedang patah itu disebut pedang ilahi besi dingin. Sebelum pedang ilahi besi dingin pecah, itu adalah senjata spiritual kelas 5, dan dianggap sebagai senjata ajaib di benua Senwu. Benua Senwu relatif terbelakang, dan dikatakan bahwa senjata terkuat hanyalah senjata spiritual kelas 6. Tentu saja hal ini diketahui, tetapi tidak ada yang tahu apakah ada senjata spiritual yang lebih kuat. Setelah pedang ilahi besi dingin pecah, pedang itu tidak lagi memiliki tingkatan, namun masih sangat tajam dan kuat. Jika seseorang menggunakan senjata spiritual untuk bertarung dengan pedang ilahi besi dingin, mereka mungkin akan menderita kerugian besar, dan senjata spiritual tersebut bahkan mungkin hancur. Ketajaman pedang ilahi besi dingin bahkan melampaui sebagian besar senjata spiritual kelas 6. Namun, pedang ilahi besi dingin tidak lagi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan mantra. Bagi mereka yang kuat di alam pemurnian Ki, itu tidak ada bedanya dengan sampah. Tapi bagi Tuobaye, efeknya luar biasa. Tuobaye adalah orang yang kuat dalam pemurnian tubuh dan tidak membutuhkan pedang ilahi besi dingin untuk meningkatkan kekuatan mantra-nya. Dia bisa bertarung dalam jarak dekat, sehingga ketajaman pedang ilahi besi dingin dapat memainkan peran besar. Bahkan senjata pertahanan kelas 5 mungkin tidak mampu menahan pukulan tebasan pedang ilahi besi dingin. Mulai sekarang, pedang ilahi besi dingin akan menjadi kartu trufku. Aku tidak bisa menggunakannya dengan mudah. Sepertinya pedang pembasmi harimau akan digunakan untuk sementara waktu. Tuobaye sangat bersemangat. Dengan pedang ilahi besi dingin, membasmi musuh secara tiba-tiba menjadi lebih mudah. Jika terekspos, tidak akan mudah untuk menang secara mengejutkan di kemudian hari. Terlebih lagi, kompetisi murid luar di akhir tahun tidak sebanding dengan penggunaan pedang ilahi besi dingin oleh Tuobaye. Tuobaye menjadi akrab dengan pedang ajaib besi dingin. Langit memutih dan dia berjalan keluar dari rumah kayu. Kapten, kamu datang pagi sekali. Kianyi segera meninggalkan kabin dan langsung menyapa Tuobaye saat dia melihatnya. Kianyi, apakah kamu tahu cara berkompetisi di babak selanjutnya? Tuobaye bertanya. Kapten, Anda baru saja berpikir untuk menanyakan hal ini sekarang. Tadi malam saya mengetahui bahwa 100 teratas awalnya 95. Setelah wasit mendiskusikannya, Yuan Yangning ditambahkan ke daftar. Total ada 96 orang kuat, pemenang akan melaju ke babak berikutnya. Sisanya akan tetap tersingkir, namun yang kalah tetap harus bersaing untuk mendapatkan peringkat akhir. Tuobaye membaca instruksi pada tanda giyok. Lawannya adalah Lu Saoyang, yang juga seorang murid luar veteran dengan kekuatan yang baik. Namun, kekuatan Lu Saoyang jelas tidak sebanding dengan Duan Hongfei dan Yuan Yangning. Persaingan antara dia dan Lu Saoyang jelas tidak terbuka, dan dia bahkan tidak repot-repot menontonnya. Kianyi, siapa lawanmu? Tanya Tuobaye. Kompetisi selanjutnya akan tetap menggunakan sistem eliminasi. Jika Anda bisa bertahan satu putaran lagi, peringkat Anda akan jauh lebih tinggi. Kapten, saya beruntung, lawan saya di babak selanjutnya tidak sekuat itu, kata Kianyi sambil tersenyum. Itu bagus, kita bisa masuk 48 besar bersama-sama. Tuobaye berkata, tapi kita tidak boleh gegabuh. Jika lawan kita memiliki kartu truf yang kuat, semuanya akan berakhir. Aku tidak akan melakukannya. Dia akan meremehkan lawan manapun, kata Kianyi. Mereka mengobrol sebentar, dan Lei Ting keluar. Ayo pergi. Tuobaye dan rombongan tiba di tempat diadakannya kompetisi, dan banyak orang menyambut mereka. Namun, lawan mereka sedikit tertekan. Tuobaye dan Kianyi maju terus, dan kekuatan mereka telah dipastikan. Kita tidak akan pergi ke tribun tim si Jue hari ini, kan? Kata Tuobaye. Seiring berjalannya kompetisi, konflik mereka dengan pasukan si Jue dan pasukan enam jalan menjadi semakin intens. Karena orang kuat yang tersisa pada dasarnya adalah anggota tim peringkat teratas, mereka pasti akan bertemu dengan orang kuat dari tim si Jue dan tim enam jalan. Jika Tuobaye ingin memenangkan kejuaraan, dia harus mengalahkan lawannya tanpa ampun. Akibatnya, jika mereka terus mendatangi tribun pasukan si Jue dan skuadron jalur ke enam, kemungkinan besar mereka akan berkonflik dengan orang-orang kuat dari skuadron sepuluh Jue dan skuadron jalur ke enam. Bagaimanapun, hanya ada tiga orang di Tuobaye dan lainnya sekarang. Yang Bin dan yang lainnya jarang datang untuk menonton kompetisi, dan mereka dapat menemukan tempat duduk sendiri ketika mereka datang. Aku tidak peduli, kata Lei Ting dengan tenang. Aku juga, dengarkan kaptennya, kata Qian Yi. Faktanya, Qian Yi tidak tahan dengan wajah orang-orang kuat dari pasukan si Jue dan pasukan Liu Dao, dan dia tidak ingin pergi ke tribun mereka untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Yuan Yangning lewat bersama orang-orang kuat dari tim pembasmi dewa dan mendengar percakapan antara Tuobaye dan yang lainnya. Kapten Tuobaye, Yang mulia Qian Yi, Nona Lei Ting, jika Anda tidak keberatan, pergilah ke tribun tim pembasmi dewa. Kami juga memiliki kursi cadangan di sana. Yuan Yangning menyampaikan undangan. Oke, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu. Tuobaye merasa bahwa Yuan Yangning layak untuk diajak berteman, dan dia tidak peduli dengan ekspresi tidak senang Leng Yidao dan Lu Junfeng. Sejujurnya, Tuobaye meremehkan Leng Yidao dan Lu Junfeng. Mereka terlalu picik dan tidak memiliki cukup kemurahan hati untuk mencapai hal-hal besar. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak populer. Yuan Yangning berbeda, dia memiliki sikap yang luar biasa dan pikiran yang luas. Selain itu, dia mampu berlatih mantra sebelum menjadi orang kuat di alam pemurnian Qi, yang menunjukkan bahwa dia sangat berbakat. Dengan kejeniusan yang tiada taraf dan pikiran heroik, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Tuobaye masih suka berteman dengan orang-orang seperti Yuan Yangning. Untuk membangun kekuatan yang kuat di masa depan, dia membutuhkan beberapa orang yang bisa berdiri sendiri untuk membantunya. Melihat Tuobaye menyetujui Yuan Yangning, wajah Leng Yidao dan Lu Junfeng menjadi semakin jelek. Mereka takut Tuobaye akan mengungkapkan kebenaran aslinya. Namun, mereka tidak berbicara untuk menghentikannya, karena jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan semakin menimbulkan kecurigaan Yuan Yangning. Senang sekali bisa mengundang tiga tamu terhormat. Yuan Yangning sangat senang, dan dia tidak berpura-pura. Tuobaye tersenyum dan berkata Kapten Yuan Yangning, saya dengar Anda juga telah memasuki babak ini, selamat. Ya, untung saya tidak bertemu Anda di babak ini, kalau tidak saya harus mengaku kalah. Yuan Yangning tersenyum jalan. Kapten Yuan Yangning sangat rendah hati. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap keterikatan pohon anggur. Yuan Yangning berkata, Saudara Tuobaye, begitulah saya akan memanggil Anda mulai sekarang. Jangan panggil saya Kapten Panjang atau Pendek. Panggil saya Kakak. Saudaraku, saya sopan sekarang, nama, panggilan. Oke, saudaraku, jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan di masa depan, katakan saja padaku. Aku datang ke Lembah Sianyun beberapa tahun sebelum kamu, jadi aku seharusnya bisa membantumu. Wajah Leng Yidao dan wakil Kapten lainnya menjadi sangat jelek saat mereka melihat Yuan Yangning dan Tuobaye menyebut diri mereka saudara. Yuan Yangning mengetahui apa yang mereka pikirkan dan berkata saudara Tuobaye, orang-orang saya ini telah menyinggung perasaan saya berkali-kali sebelumnya. Mohon jangan keberatan dan maafkan mereka sekali saja. Kami tidak memiliki banyak kebencian pada awalnya, tapi kakak tertua telah berbicara. Tentu saja saya tidak akan mempedulikannya, kata Tuobaye sambil tersenyum. Yuan Yangning berkata dengan gembira oke. Saudara yang baik, ayo kita tonton kompetisinya. Sebentar lagi akan dimulai. Kompetisi dimulai. Tuobaye mengobrol dengan Yuan Yangning dan pada dasarnya tidak pergi menonton kompetisi. Yuan Yangning bergabung dengan Sekte Danding beberapa tahun yang lalu dan cukup paham dengan situasi Sekte Danding. Dia memperkenalkan Tuobaye dan memberitahu Tuobaye banyak hal. Meskipun Sekte Danding tidak terlalu kuat, namun tetap terbagi menjadi banyak vaksi untuk saling menjaga dan menyeimbangkan. Adanya vaksi menjadikan persaingan semakin kompetitif, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hanya keberadaan vaksi yang membuat pendatang baru seperti Tuobaye dan yang lainnya semakin kesulitan. Saudara Tuobaye, aku tahu kamu kuat, tapi hubunganmu dengan tim 6 jalan dan tim Sijue terlalu tegang, yang akan mempengaruhi perkembangan tim Dewa dan Ibel 15. Apalagi jika kamu menjadi murid batin di masa depan, kamu tidak akan mendapat keuntungan. Yuan Yangning memperingatkan. Tuobaye tersenyum pahit saudaraku, aku tidak ingin menimbulkan masalah pada siapapun, tapi aku tidak bisa menyerah satu sama lain dalam kompetisi. Menyinggung perasaan mereka tidak bisa dihindari. Saudara Tuobaye, jika kamu bisa mengalahkanku, bagaimana kamu bisa menghadapi Jue Ching dan Bi Yuntian? Ini bukan masalah besar, dan mereka diharapkan menang. Namun, Bi Yuntian dan Jue King lebih baik dalam menyerang. Mereka telah menguasai mantra api, yang lebih kuat. Jika Anda bertemu mereka, lebih baik berhati-hati. Yuan Yangning mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkanku, saudaraku. Aku pasti akan lebih berhati-hati saat bertemu dengan mereka. Setelah itu, Yuan Yangning memperkenalkan beberapa orang yang berkompetisi di atas panggung. Informasi yang dia miliki jauh lebih lengkap daripada yang dikumpulkan Yangbin. Ada 96 orang kuat yang tersisa, tidak ada satupun yang lemah, jadi tidak mudah untuk menghadapinya. Tentu saja yang terbaik adalah mengenal diri kita sendiri dan musuh kita. Kian Ye bermain pertama hari ini, dan keterampilan tubuhnya yang elegan kembali bermain, dan dia menang dengan mudah. Selanjutnya, Tuobaye bertarung melawan Lu Sao Yang hanya mencoba menyerang beberapa kali, dan kemudian langsung menyerah. Dia sangat takut dikeluarkan dari arena seni bela diri oleh Tuobaye, dan wajahnya akan hilang jika itu terjadi. Yuan Yangning juga menang dengan mudah, dan mereka semua melaju ke 48 besar. Jika kami bisa memenangkan putaran berikutnya besok, kami akan berada di 24 besar. Kian Ye tampak sedikit bersemangat. Mari bergandengan tangan untuk masuk 24 besar. Tuobaye tersenyum dan berkata, tidak masalah. Lei Ting sedang dalam suasana hati yang baik saat melihat Tuobaye, Kian Ye, dan Yuan Yangning Rukun. Jika mereka ingin pergi ke harta karun besar bersama di masa depan, mereka harus bekerja sama satu sama lain. Namun, akan sulit bagi Biyun Tian dan Jue Qing untuk rukun dengan Tuobaye dan yang lainnya. Anehnya, dalam dua putaran kompetisi berikutnya, Tuobaye, Kian Ye, dan Yuan Yangning semuanya memiliki keberuntungan yang baik. Mereka tidak menghadapi lawan yang kuat dan dengan mudah masuk 12 besar. Dua hari kemudian, daftar 12 teratas keluar. Tuobaye, Kian Ye, Yuan Yangning, Jue Qing, dan Biyun Tian semuanya maju. Tujuh orang yang tersisa semuanya adalah ahli dari tim Enam Jalan dan tim Si Jue. Mereka adalah Lei Zhan, Jue Wuming, dan Chen Fei dari tim Si Jue, dan Duan Hongyang, Liang Zhanbin, Biyun Xuan, dan Cao Lin dari Enam Jalan. Tim dari Yuan Yangning, Tuobaye mengetahui informasi rincin tentang orang-orang ini. Lei Zhan adalah saudara dari Lei Bao. Kekuatannya masih lebih tinggi dari Lei Bao. Sepasang palu emas ungu tidak terkalahkan dan memiliki sedikit lawan. Jue Wuming merupakan sepupu Jue Wuming. Meski tidak sehebat Jue Wuming, namun kemampuan bertarungnya juga luar biasa. Selain itu, mereka semua adalah murid langsung dari keluarga Jue, sekte besar dari sekte Danding, dan memiliki latar belakang yang mendalam. Titik-titik-titik, tak satupun dari orang-orang ini yang mudah untuk dihadapi. Tidak peduli siapa yang mereka temui, mereka akan kesulitan bertarung. Perintah tanda giyok muncul. Lawan Tuobaye di babak selanjutnya adalah Jue Wuming, sedangkan lawan Qian Yi adalah Duan Hongyang. Duan Hongyang adalah kakak tertua Duan Hongfei, dia sekuat Duan Hongfei dan juga merupakan lawan yang sangat sulit. Bagi Qian Yi, lawan ini cukup kuat. Lawan Yuan Yangning pun keluar, Bi Yun Xuan yang juga tidak mudah untuk dihadapi. Tuobaye, Qian Yi, dan Yuan Yangning telah duduk bersama selama beberapa hari terakhir dan menjadi teman yang membicarakan segala hal. Ayo pergi, biarkan aku pergi melihat apakah ada taruhan di kompetisi kita, kata Yuan Yangning. Tuobaye belum memasang taruhan selama tiga putaran, karena tidak ada taruhan dalam kompetisi mereka. Dalam kompetisi ini, lawan semua orang sangat kuat, dan mereka mungkin bisa menang. Bukan milikku, kata Yuan Yangning dengan depresi. Saudaraku, kamu telah menanam tanaman merambat untuk menjerat dirimu sendiri. Aku khawatir tidak banyak orang yang bisa menjadi lawanmu, kata Tuobaye sambil tersenyum. Qian Yi berkata kakak ketiga benar. Meskipun Tuobaye dan tiga lainnya tidak bersumpah-bersumpah, gelar mereka telah berubah. Tuobaye adalah anak bungsu, saudara ketiga, Qian Yi adalah anak kedua, dan Yuan Yangning adalah anak tertua. kakak ketiga juga tidak mulai bertaruh, hanya kompetisi seni bela diri saudara kedua yang mulai bertaruh. Peluang untuk saudara kedua adalah satu lawan satu, dan itu tidak buruk. Tuobaye tersenyum dan berkata, kakak kedua, apakah kamu ingin kami memasang taruhan? Pasang taruhan, mengetahui lawannya sangat kuat, ia tetap berani memasang taruhan, yang menunjukkan bahwa ia penuh percaya diri. Tuobaye dan Yuan Yangning sama-sama percaya pada Qian Yi tanpa syarat dan mulai memasang taruhan. Tuobaye berkata, saya masih memiliki 200 ribu pil Yuan Li, beli semuanya dan menangkan bersama Qian Yi. Saya hanya memiliki 300 ribu pil Yuan Li yang dapat saya gunakan di sini, jadi beli semuanya dan menangkan bersama Qian Yi. Yuan Yangning dan Tuobaye memasang taruhan satu demi satu, dan Lei Ting juga ikut-ikut bersenang-senang. Jangan lupakan saya, saya punya 220 ribu Yuan pil kekuatan di sini, beli semuanya dan Qian Yi menang, karena mengumpulkan taruhan melihat bahwa Tuobaye dan yang lainnya memasang taruhan besar dan sangat terkejut. Namun, beberapa orang memasang taruhan, dan mereka menerima semua taruhan. Ayo pergi, aku mentraktirmu, kata Yuan Yangning. Saudaraku, aku sangat malu untuk mengundangmu setiap saat. Tuobaye berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, jika saudara kedua menang besok, saudara kedua akan mentraktirnya. Yuan Yangning sangat murah hati. Qian Yi berkata dengan keras tidak masalah, tidak apa-apa mengundangnya selama sebulan. Kalau begitu ayo makan daging panggang naga api setiap hari. Ah, mata Qian Yi melebar dan mulutnya terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Yuan Yangning mengundang mereka untuk makan daging panggang naga api. Daging panggang naga api adalah barbecue dari semua jenis monster lesat, binatang ajaib, dan daging binatang spiritual. Pada hari suguhan Yuan Yangning, bersama Lei Ting, mereka berempat makan 80 ribu pil Yuan Li, dan mereka masih belum puas. Jika dia makan huolong xiao setiap hari, Qian Yi tidak akan bisa makan banyak pil Yuan Li. Yuan Yangning berkata sambil tersenyum, kamu hanya bercanda, makan daging panggang naga api itu terlalu mewah. Tidak apa-apa memakannya sesekali, tapi sayang sekali memakannya setiap hari. Jika aku makan daging panggang naga api setiap hari, aku benar-benar tidak mampu membelinya. Qian Yi menghela nafas lega. Melihat temperamen Qian Yi yang sebenarnya, Yuan Yangning dan Tuobaye sama-sama terlalu. Tertawa. Lei Ting tidak membuat kesalahan dalam beberapa hari terakhir. Dia berharap Tuobaye, Yuan Yangning, dan Qian Yi memiliki hubungan yang harmonis. Taruhan dipasang, dan Yuan Yangning berpisah dengan Tuobaye dan yang lainnya. Kakak kedua, kembalilah dan persiapkan dirimu, terutama ramuannya. Tentu saja, jika Hongyang tidak menggunakan pil, saya tidak akan menggunakan pil. Jika dia menggunakan pil, saya tidak akan bodoh, kata Qian Yi. Lei Ting, berkata saya berharap Anda masuk enam besar terlebih dahulu. Jika Anda bisa masuk enam besar, saya pasti akan membawa Anda bersama saya dalam perjalanan menuju harta karun besar. Punya bagian. Tuobaye bertanya jalan. Tentu saja, Yuan Yangning telah memupuk keterikatan pohon anggur dan dapat menahan musuh yang kuat. Dia adalah orang kuat yang paling kita butuhkan. Lei Ting berkata sambil tersenyum. Tuobaye berkata dengan tenang tampaknya kandidat akhir pada dasarnya telah ditentukan, tetapi Bi Yun Tian dan Jue Qing Qing mungkin tidak bekerja sama dengan kami. Anda tidak perlu khawatir tentang ini, saya akan mengurusnya. Setelah masuk harta yang besar, jika-jika mereka tidak mau pergi bersama kita, saya tidak akan memaksa mereka. Lei Ting berkata, terlebih lagi, meskipun kita ingin bertindak bersama, kita mungkin tidak dapat melakukannya mengetahui situasi harta karun besar itu. Terserah kita untuk menjelajahinya sendiri. Ada orang-orang kuat dari sekte lain, dan orang-orang itu adalah lawan kita, jadi yang terbaik adalah semua orang bekerja sama, jika tidak, tidak akan ada yang tercapai, kata Lei Ting. Tuobaye berkata dengan tenang nona Lei Ting, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk melayani seseorang. Jangan memaksakannya. Tidak bisakah Anda menanggungnya untuk saya? Lei Ting memandang Tuobaye dengan sedikit kebencian. Tuobaye berpura-pura tidak melihatnya dan berkata, saya tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung saya. Jika seseorang ingin menyinggung perasaan saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Betapa pelitnya, Lei Ting marah. Dia mengubah citranya sebagai penyihir cilik dan menjadi seorang wanita yang bertingkah genit. Tuobaye tidak tahan dan melangkah maju. Kian Yi mengejarnya dan berbisik kepada Tuobaye kakak ketiga, apakah kamu merasa nona Lei Ting telah banyak berubah? Apakah kamu, Tuobaye tahu bahwa Lei Ting telah berubah, tapi dia merasa sedikit bersalah tidak berani mengatakannya. Dia bisa melihat bahwa Lei Ting akan berubah hanya ketika dia menghadapinya. Dia sangat khawatir setelah Kian Yi mengetahuinya, persaudaraan dengannya akan terputus. Pasti, sayangnya, nona Lei Ting tidak berubah karena aku. Kian Yi sedikit frustrasi. Kakak kedua, kamu tidak akan menyerah begitu cepat, kan? Tuobaye berkata dengan cemas. Kian Yi berkata jangan khawatir, saya tidak akan main-main. Sejujurnya, jika nona Lei Ting memilih orang lain, saya pasti akan mengambil alih. Tetapi jika dia menyukai Anda, saudara laki-laki ketiga, atau saudara laki-laki tertua, saya akan menyerah. Kakak kedua, tolong jangan katakan itu. Saya tidak tertarik pada nona Lei Ting. Anda harus bekerja keras untuk kebahagiaan Anda sendiri, kata Tuobaye. Kian Yi menggelengkan kepalanya masalah emosional bukanlah sesuatu yang bisa aku perjuangkan jika aku mau. Melihat suasana hati Kian Yi sedang tidak bagus, Tuobaye juga sedikit tertekan. Namun Kian Yi benar, Lei Ting berhak memilih orang yang disukainya. Dia tidak perlu meminta pendapat orang lain, dan dia tidak akan berubah karena orang lain. Untuk saat ini, Lei Ting naksir Tuobaye, tapi dia sengaja menjaga jarak dari Kian Yi, jelas tidak ingin terlibat dengan Kian Yi. Jika terus berkembang, saya khawatir tidak ada yang tahu seperti apa situasinya nanti, bahkan Lei Ting sendiri. Tuobaye tidak berani menunjukkannya dan menolak Lei Ting. Melakukan hal itu mungkin akan membuat Lei Ting terjerat dengannya. Lei Ting adalah orang seperti itu. Semakin orang lain menolak sesuatu, dia akan semakin melakukannya. Tuobaye berhenti memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan maju dengan cepat. Besok adalah kompetisinya, jadi mengapa tidak kembali lebih awal dan mempersiapkan diri dengan baik? Ada apa denganmu? Kamu berjalan begitu cepat? Tunggu aku. Kata Lei Ting keras. Kian Yi berkata bukannya kamu tidak tahu jalannya. Kami dua bersaudara sedang berbicara secara pribadi. Pikirannya berubah, dan nada kata-katanya kepada Lei Ting juga berubah. Tuobaye adalah pria dari dua generasi, dan dia bisa melihat perubahan pada Kian Yi sekilas, dan sulit baginya untuk mengatakan apapun. Alasan utamanya adalah dia sangat terlibat di dalamnya. Meskipun dia tidak memikirkan Lei Ting, dia tetap merasa kasihan pada Kian Yi. Tapi pikiran Kian Yi berubah, dia merasa lebih rileks dan suasana hatinya jauh lebih baik. Kakak ketiga, mari kita lihat siapa yang kembali dulu. Setelah Kian Yi selesai berbicara, dia mulai berlari. Tuobaye menggelengkan kepalanya dan mengejarnya. Keduanya seperti anak-anak, saling berkejaran dan memukul, sangat bahagia. Awalnya Tuobaye khawatir Kian Yi akan marah, tapi sekarang dia akhirnya lega. Tuobaye menghabiskan malam itu berlatih lagi. Dia mencurahkan seluruh energinya untuk mengolah Yuan Li, berharap menjadi Dewa Beladiri Bawaan Bintang Sembilan sebelum berangkat menuju harta karun yang besar. Waktu berlalu dengan tenang, dan itu adalah pagi yang cerah lagi. Tuobaye dan yang lainnya berangkat sangat awal. Kali ini, hampir 100 anggota kuat dari tim Dewa dan Ibel 15 datang. Hanya ada beberapa kompetisi yang tersisa, dan sisanya adalah yang terbaik di antara murid luar. Akan bermanfaat bagi Yang Bin dan yang lainnya untuk menonton kompetisi tersebut. Bagaimanapun, tim Pembasmi Dewa memakan banyak ruang setiap saat, jadi tidak masalah untuk memasukkan 100 orang. Seiring berjalannya kompetisi, jumlah penonton bertambah, bahkan ada beberapa murid dalam dan murid inti yang memperhatikan kompetisi tersebut. Saat Tuobaye dan yang lainnya tiba, tempat itu sudah ramai dan tidak ada ruang tersisa untuk waktu yang lama. Jika tim Pembasmi Dewa tidak memesan tempat di sana, mereka mungkin tidak akan bisa masuk ke tribun. Kakak kedua dan ketiga sama-sama bersemangat, kata Yuan Yang Ning sambil tersenyum. Itu wajar, bagaimana kamu bisa menang tanpa semangat, kata Qian Yi sambil tersenyum. Yuan Yang Ning berkata perhatikan kompetisinya dengan cermat. Ini adalah kompetisi sekarang, bukan pada saat yang sama. Tim mana yang akan turun ke lapangan lebih dulu? Kakak ketiga, kamu dan Jue Wuming yang pertama naik ke panggung. Kamu harus bersiap dulu. Tuobaye berkata sambil tersenyum senang rasanya menjadi yang pertama bermain, tapi kamu harus memenangkan permainan. Oke, saudara ketiga memenangkan awal yang baik untuk kita. Lei Ting berkata dengan dingin tidak mudah untuk menjadi anonim. Jangan terbalik. Meskipun nadanya agak buruk, dia sebenarnya mengkhawatirkan Tuobaye. Aku tidak bodoh, aku tidak akan kalah sembarangan, kata Tuobaye dengan tenang. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Lei Ting, jadi nadanya selalu dingin. Tidak lama kemudian, Wasit berjalan ke tengah panggung dan dengan lantang berkata kompetisi akan segera dimulai. Tuobaye dan Jue Wuming diundang untuk naik ke atas panggung. Jue Wuming, Jue Wuming, Tuobaye, Tuobaye, Raja Pendatang Baru, Raja Pendatang Baru. Ada banyak pendukung dari kedua pria itu, yang bersorak bersama. Jue Wuming tinggi dan perkasa, berusia awal dua puluhan. Dia memiliki bakat yang bagus, akar spiritual atribut ganda. Untuk Sekte Danding, kecepatan kultifasinya sudah sangat bagus. Tuobaye sedang mengukur Jue Wuming, dan Jue Wuming juga mengukur Tuobaye. Nak, kamu adalah kuda hitam terbesar. Jika kamu bertemu denganku, kamu akan dikutuk, kata Jue Wuming tajam. Tuobaye tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Bahkan Yuan Yangning kalah darinya, tapi Jue Wuming masih penuh percaya diri. Siapa yang tidak tahu cara berbohong? Pukul saja aku lalu bicara. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah mengalahkan Yuan Yangning. Kamu masih jauh dari itu, kata Jue Wuming dingin. Tuobaye terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia mengeluarkan pisau pembasmi harimau dan bersiap untuk bertarung. Apakah kamu siap? Tanya Wasit, Tuobaye dan Jue Wuming mengangguk bersama, dan Wasit segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Seperti Jue King, Jue Wuming pandai dalam ilmu pedang. Ilmu pedang yang mereka latih dikatakan sebagai pedang Jue Ching Leng Yue, keterampilan rahasia yang diturunkan oleh keluarga Jue. Begitu pedang Leng Yue yang kejam keluar, cahaya pedang yang tampak seperti bulan dingin muncul dan menyerang langsung ke arah Tuobaye. Serangan Jue Wuming sangat cepat, gerakan demi gerakan, terus menerus. Tuobaye juga mengambil tindakan, tetapi budidaya Yuan Li dan senjata spiritualnya tidak sebaik Jue Wuming, jadi dia secara alami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia tidak terburu-buru, titik terkuatnya adalah pertahanannya. Bagaimanapun, tingkat cahaya pedang ini tidak bisa melukainya sama sekali. Meski begitu, Tuobaye tidak ingin dipukul. Pertahanan tubuhnya luar biasa, tapi pakaiannya tidak memiliki pertahanan. Masih memalukan jika bajunya robek. Gerakan Tuobaye sangat cepat sehingga hanya sedikit pedang yang bisa mengenainya. Jue Wuming tidak terburu-buru dan maju selangkah demi selangkah, secara bertahap memaksa Tuobaye ke sudut panggung kompetisi. Tuobaye menebak bahwa Jue Wuming memiliki kartu truf. Dia memperhatikan dan menemukan bahwa Jue Wuming sengaja memaksanya ke sudut ring kompetisi. Karena lawan ingin memaksanya pergi ke sudut panggung kompetisi, Tuobaye secara khusus pindah ke sudut. Saat Tuobaye memasuki tikungan, ruang untuk menghindar menjadi lebih kecil, dan Jue Wuming tersenyum. Tuobaye juga tahu bahwa Jue Wuming akan mengambil tindakan besar, jadi dia terus mengawasi. Saya melihat bola api kecil dengan cepat terbentuk di depan Jue Wuming, dan suhu yang sangat panas bisa dirasakan dari kejauhan. Ternyata Jue Wuming juga telah mempelajari mantra. Pantas saja dia sepertinya punya peluang untuk menang, pikir Tuobaye diam-diam. Bola api kecil berhasil mengembun dan dengan cepat melesat ke arah Tuobaye. Tuobaye hanya punya sedikit ruang untuk menghindar, tapi Jue Wuming mengendalikan bola api kecil itu dan mengejarnya, tidak bisa melarikan diri. Dalam keputus asaan, Tuobaye meninju. Gaya kedua dari tinju ilahi tuan, serangan tuan. Tinju besar itu mengenai bola api kecil terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat sehingga Jue Wuming tidak bisa mengendalikan bola api kecil itu untuk menghindar. Boom! Setelah cahaya tinju bertabrakan dengan bola api kecil, terjadi ledakan hebat. Namun setelah ledakan, Tuobaye terkejut saat mengetahui bahwa bola api kecil itu masih ada, namun cahaya tinjunya menghilang. Bola api kecil itu dengan cepat menghantam Tuobaye, dan nafas panas hampir menghanguskan rambut Tuobaye. Tinju Tuobaye langsung mengenai bola api kecil itu, dan dia tidak punya pilihan. Bola api kecil itu mengenai tinju Tuobaye dan meledak. Namun, tidak melukai Tuobaye dan hanya meledakan pakaian di lengannya. Kekuatannya bagus, tapi agak kecil, kata Tuobaye dengan tenang. Ekspresi Jue Wuming berubah drastis. Untuk memadatkan dan mengendalikan bola api kecil, dia telah menghabiskan seluruh energinya, terutama konsumsi kesadaran spiritual, dan dia tidak dapat memadatkan bola api kecil itu lagi. Alasan mengapa sulit bagi orang kuat di bawah alam pemurnian Ki untuk berlatih mantra adalah karena mereka belum mengembangkan kesadaran spiritual. Hanya sejumlah kecil orang jenius yang tiada tarannya yang dapat mengembangkan kesadaran spiritual dan kemudian menguasai mantra. Namun bagaimanapun juga, mereka baru saja melakukan kontak dengan mantra pengetahuan spiritual, dan pengembangan pengetahuan spiritual mereka sangat rendah. Secara alami, mereka tidak dapat merapal mantra berkali-kali. Tentu saja, mempelajari mantra tidaklah mudah. Sama seperti bola api kecil, ia perlu mencapai tingkat pemahaman diam-diam tertentu dengan energi api agar berhasil memadatkannya. Jika tidak, bola api kecil tidak akan bisa mengembun, dan meskipun memiliki kesadaran spiritual, tidak akan ada gunanya. Tuobaya telah lama mengembangkan kesadaran spiritualnya. Perasaan spiritualnya jauh lebih tinggi daripada kesadaran spiritual, dan dia secara alami dapat mengendalikan mantra seperti bola api kecil. Sayangnya dia tidak bisa menyingkat mantra terendah seperti bola api kecil. Bakatnya sangat buruk sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akar spiritual limbah lima elemen seimbang, secara teori, semua mantra lima elemen dapat dipraktikan, tetapi harus berhasil dipraktikan. Setelah Tuobaya berteman dengan Yuan Yangning, dia meminta nasihat tentang mantra. Dia juga mencoba berkali-kali, tapi sayangnya tidak ada satupun yang berhasil. Dia dapat menyegel berbagai atribut vitalitas dalam batu giok dan memurnikannya menjadi jimat spiritual, tetapi dia tidak dapat memadatkan mantra tingkat rendah, dan dia belum menemukan alasannya. Terlepas dari mantra tingkat rendah, kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan pelepasan eksternal Yuan Li. Tuobaya juga ingin mempelajari mantra secepatnya, agar dia memiliki cara lain untuk melawan musuh di masa depan. Ia tidak ingin mengandalkan kekuatan fisik untuk menang setiap kali menghadapi musuh. Satu-satunya pendukung Jue Wuming adalah Little Fireball. Sekarang Little Fireball belum mengalahkan Tuobaya, dia tidak punya cara lain. Terlebih lagi, Jue Wuming mengkonsumsi terlalu banyak sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Aku menyerah. Melihat Tuobaya melangkah mendekat, Jue Wuming ketakutan dan segera menyerah. Sayang sekali, aku masih ingin menendangnya, kata Tuobaya dengan menyesal. Wajah Jue Wuming menjadi sangat jelek, dan diam-diam dia bersuka cita untungnya, dia menyerah cukup cepat, jika tidak, dia akan dipermalukan jika pantatnya ditendang. Melihat ekspresi Jue Wuming, Tuobaya merasa sedikit lucu. Tuobaya menang dan masuk enam besar. Wasit mengumumkan dengan lantang. Tuobaya terlalu malas untuk berdebat dengan Jue Wuming dan keluar dari panggung kompetisi. Tuobaya, Raja baru, Tuobaya, Raja baru, Tuobaya, Juara, Tuobaya, Juara, titik-titik-titik. Sorakan begitu keras sehingga Tuobaya merasa sedikit terbawa suasana. Adapun Jue Wuming, dia sudah kalah dan tentu saja dilupakan. Kakak ketiga, bagus sekali, kamu bahkan menyebarkan bola api kecil dengan tinjumu. Kata Yuan Yang Ning sambil tersenyum. Leng Yi Dao dan yang lainnya melihat betapa kuatnya Tuobaya, dan mereka tidak lagi berpikir untuk bermusuhan dengannya. Bahkan mantra tidak dapat melukai Tuobaya, Leng Yi Dao dan yang lainnya bahkan kurang mampu dengan kekuatan mereka yang kecil. Kian Yi tersenyum dan berkata kakak ketiga tidak terkalahkan dan memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan. Kakak tertua, kakak kedua, kamu terlalu murah hati. Dia sadar diri dan masih jauh dari kata tak terkalahkan. Jika dia menemukan mantra yang kuat, sulit untuk mengatakan apakah pertahanan fisiknya dapat menahannya. Kakak ketiga, kamu tidak harus rendah hati. Jika kamu bisa mengalahkan Jue Wuming, maka tidak akan ada banyak masalah melawan Jue Wuming. Jue Qing juga merupakan latihan mantra api, tapi lebih canggih dari Jue Wuming. Kata Yuan Yang Ning. Jika Jue Qing memiliki mantra yang lebih kuat, saya khawatir tidak akan mudah untuk menolaknya. Tuobaya mengatakan apa yang dia khawatirkan. Tidak mungkin. Mantra tingkat kedua membutuhkan orang kuat di tahap tengah alam pemurnian Qi untuk mempraktikannya. Bahkan jika Jue Qing mempelajarinya, saya khawatir itu hanya dapat digunakan sekali. Tuobaya berkata ini bukan yang paling saya khawatirkan. Saya paling takut dia memiliki beberapa harta yang dapat mencapai efek merapal mantra. Itu yang paling sulit untuk ditangani dan dicegah. Saudara ketiga adalah benar. Jika seseorang dapat membantunya, sangat mungkin untuk menggunakan jimat spiritual dan senjata magis untuk merapal mantra tingkat kedua, atau bahkan mantra tingkat ketiga. Yuan Yang Ning berkata, sangat mungkin untuk digunakan oleh Jue Qing dan Bi Yun Tian, jimat spiritual dan senjata ajaib untuk memenangkan kejuaraan. Lei Ting berkata itu pasti. Mereka memiliki latar belakang seperti itu. Tidak sulit untuk mengeluarkan jimat sakti dan senjata sakti. Dan penggunaannya tidak dilarang dalam kompetisi seni bela diri, jadi sebaiknya Anda melakukannya pada diri Anda sendiri, sendiri. Sepertinya Lei Ting sedang berkhutbah, tapi nyatanya aku masih peduli dengan Tuobaye. Tuobaye dapat mendengarnya, dan Yuan Yang Ning serta Qian Yi secara alami juga mengetahuinya. Tuobaye sedikit tidak berdaya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan Qian Yi salah paham, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Yi Qian Yi berkata sambil tersenyum nona Lei Ting, mengapa saya mendengar bahwa Anda peduli dengan saudara ketiga Anda. Ambisi Tuoba berkedip-kedip, mengira Qian Yi akan marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, jadi pada akhirnya dia hanya diam. Lei Ting sedikit tersipu dan berkata dengan dingin peduli dia. Aku hanya mengingatkannya. Kepedulian dan pengingat adalah sama. Namun, jika Lei Ting sangat menyukai Tuobaye, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Selama kebersamaan ini, dia mengenal Tuobaye dan sangat mengagumi Tuobaye. Apalagi Tuobaye tidak mengejar Lei Ting, tapi Lei Ting tertarik padanya, jadi dia tidak bisa menyalahkannya. Qian Yi juga mengetahuinya, kalau tidak, dia tidak akan bercanda. Dia memang naksir Lei Ting, tapi tidak sampai pada tingkat menyukainya, kalau tidak, dia tidak akan menyerah begitu saja. Wajah Giok Lei Ting terlihat sangat cantik dengan awan berterbangan. Dia belum terlalu tua, tapi dia sudah langsing dan sangat cantik. Tuobaye tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Dia memiliki mentalitas seorang pria dewasa dan secara alami menyukai wanita cantik. Yuan Yang Ning sudah lama melihat hubungan antara Qianyi, Lei Ting, dan Tuobaye, dan sulit baginya untuk membuka mulut. Lihat kompetisinya, Liang Zanbin sungguh sedih. Setelah bertemu Bi Yun Tian, tim 6 patas berkurang satu orang untuk masuk enam besar. Qian Yi berkata ini jelas tidak layak untuk ditonton. Mungkin Liang Zanbin menyerah begitu saja. Situasinya persis seperti yang dikatakan Qian Yi. Bi Yun Tian menang, tapi dia tidak bisa bahagia. Tim enam jalan sama dengan tim Shijue. Ada banyak orang kuat yang masuk 12 besar, jadi tidak bisa dihindari bahwa mereka akan bertemu dengan orang-orangnya sendiri. Namun tetap saja menyedihkan untuk benar-benar bertemu dengan orang-orang Anda sendiri. Setelah kompetisi Bi Yun Tian berakhir, giliran Yuan Yang Ning yang melawan Bi Yun Xuan. Kompetisi seni bela diri kedua pria itu dimulai, dan mereka merapal mantra hampir pada waktu yang bersamaan. Yuan Yang Ning masih menggunakan keterikatan tanaman merambat, sedangkan Bi Yun Xuan menggunakan mantra petir Thunderball. Yuan Yang Ning mengenal keluarga Bi dengan sangat baik dan tahu bahwa keluarga Bi pandai dalam mantra petir, jadi setelah dia menggunakan ikatan tanaman merambat, dia mulai menghindar. Teknik bola petir sama dengan bola api kecil, keduanya merupakan mantra tingkat pertama, namun teknik bola petir lebih kuat dan cepat. Sekali terkena teknik bola petir, kekalahan tidak bisa dihindari. Bi Yun Xuan ingin mengontrol teknik bola petir, tapi dia tidak mengelak dan membiarkan tanaman merambat menjeratnya. Idenya sederhana, selama teknik bola petir bisa mengenai Yuan Yang Ning, dia akan menang. Keterikatan tanaman merambat Yuan Yang Ning memiliki kekuatan yang terbatas. Setelah menahan lawan, dia tidak perlu mengeluarkan kesadaran spiritualnya untuk mengendalikannya. Dia tidak memiliki pertahanan Tuo Bai Ye dan tidak berani mengambil tindakan keras. Dia menghindar begitu cepat hanya untuk menghabiskan kesadaran spiritual Bi Yun Xuan. Begitu kesadaran spiritual Bi Yun Xuan habis, teknik bola petir akan kehilangan kendali dan tidak akan ada ancaman baginya. Metode Yuan Yang Ning bodoh, tapi sangat berguna. Bi Yun Xuan, seperti Yuan Yang Ning, baru saja mempelajari teknik bola guntur dan belum menguasainya. Dia juga baru saja menguasai kesadaran spiritual. Dalam sekejap, teknik bola guntur mendarat di panggung kompetisi dan ledakan dahsyat terjadi. Boom, platform kompetisi sangat solid dan belum diledakan. Setelah ledakan, penonton melihat Yuan Yang Ning mengarahkan senjata spiritual ke Bi Yun Xuan. Saya menyerah, Bi Yun Xuan tidak berdaya. Jika dia bisa mengendalikan skill bola petir dengan lebih terampil, mungkin dia akan menjadi pemenangnya. Namun, ia sudah lama tidak menguasai teknik bola petir, dan butuh waktu untuk menjadi mahir. Melihat Yuan Yang Ning juga masuk enam besar, Tuo Bai Ye dan Qian Yi bersorak. Kakak kedua, lain kali terserah padamu. Jangan khawatir, sepertinya Cao Lin vs. Chen Fei. Setelah mereka selesai, giliranku dan Duan Hong Yang. Terakhir, Jue Ching dan Lei Zhan, dan mereka mungkin tidak tahu cara bersaing. Qian Yi tersenyum. Cao Lin adalah satu-satunya wanita di antara dua belas teratas. Dia memiliki sosok yang sangat es asteriski dan setiap gerakan yang dia lakukan penuh godaan. Tapi tidak ada yang berani memprovokasi Cao Lin. Kemarahannya sama panasnya dengan tubuhnya. Cao Lin baru saja bergabung dengan Sekte Danding, dan sebelum dia menjadi terkenal, seseorang mencoba menipunya, dan kaki ketiganya ditendang, yang sangat menyedihkan. Chen Fei, sebaliknya, berasal dari negara yang dikuasai oleh Sekte Danding. Dia sangat berbakat dan sangat kuat. Hanya saja Chen Fei tergolong rendah hati dan tidak setenar Lei Bao dan Lei Zhan bersaudara. Persaingan antara Cao Lin dan Chen Fei sangat sengit, keduanya sangat kuat. Cao Lin dan Chen Fei mungkin masih lebih kuat dari Duan Hong Fei dan Lei Bao. Tampaknya memang ada naga tersembunyi dan harimau berjongkok di antara murid luar, kata Qian Yi. Yuan Yangning berkata itu wajar. Masih ada beberapa yang belum berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka juga sangat kuat. Dia melirik Lei Ting secara sengaja atau tidak, dan maksudnya jelas. Lei Ting berkata, Jangan hitung aku. Aku sangat kuat, aku mengakuinya. Cao Lin benar-benar S**. Sungguh menyenangkan melihatnya berkompetisi. Tuo Baiye berkata sambil tersenyum. Kakak ketiga, izinkan saya mengingatkan Anda, jangan memprovokasi Cao Lin. Dia memiliki kepribadian yang lebih berapi-api dan siapapun yang memprovokasi dia tidak akan berakhir dengan baik. Lei Ting mendengus jika kamu tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, pergilah dan provokasi dia. Ini serius sekali, siapa yang berani memprovokasi. Aku hanya berbicara. Meskipun Cao Lin adalah seorang wanita, kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia secara bertahap menang dan menekan Chen Fei. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kompetisi berakhir dan Cao Lin menang. Luar biasa, jika aku bertemu dengannya, aku mungkin akan kalah. Qian Yi menghela nafas. Yuan Yang Ning berkata ini sangat kuat. Dia mungkin belum menggunakan seluruh kekuatannya. Dia belum menggunakan semua kekuatannya, tidak. Qian Yi berkata dengan terkejut. Jika kamu bertemu dengannya, berhati-hatilah, dia mungkin bisa menggunakan mantra api. Tuo Bai Ye berkata, terima kasih telah mengingatkan saya, saudara. Persaingan antara Cao Lin dan yang lainnya telah berakhir, dan giliran Qian Yi dan Duan Hong Yang. Kompetisi ini juga sangat krusial, bisa tidaknya Qian Yi masuk enam besar tergantung pada kompetisi ini. Kakak kedua, ayolah, kata Tuo Bai Ye sambil tersenyum. Kakak kedua, jangan terlalu stres. Qian Yi menganggup dengan serius dan berjalan ke panggung kompetisi. Dia sudah siap dan memasukkan pil Jing Yuan ke dalam mulutnya. Jika pihak lain meminum pil tersebut, dia juga akan meminum pil tersebut. Kompetisi dimulai. Duan Hong Yang, seperti Duan Hong Fei, sebenarnya meminum pil Jing Yuan sejak awal untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Kebanyakan orang kuat tidak akan meminum obat mujarab meskipun mereka memilikinya dalam kompetisi seni bela diri. Khususnya bagi mereka yang mengetahui sihir dengan baik, meminum pil Jing Yuan tidak memiliki efek apapun. Tidak sulit untuk meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual, dan tidak dapat meningkatkan kekuatan mantra. Orang-orang seperti Duan Hong Yang relatif tidak bermoral. Melihat Duan Hong Yang mengambil Jing Yuan dan, Qian Yi tidak punya pilihan, tapi dia tidak segera mengambil Jing Yuan dan. Qian Yi terlalu percaya diri dengan keterampilan tubuhnya. Dia harus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar selama jangka waktu tertentu untuk memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Duan Hong Yang baru saja mengambil tindakan dan belum mengenal Qian Yi, jadi dia tidak langsung berusaha sekuat tenaga untuk melukai Qian Yi. Saat dia mengetahui jalan Qian Yi dan hendak mengalahkan Qian Yi, Qian Yi juga mengambil Jing Yuan dan, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Qian Yi sangat cerdik, dia bahkan belum siap untuk mengambil tindakan dan menggunakan seluruh energinya untuk menghindari serangan Duan Hong Yang. Dia hanya ingin membuat perbedaan waktu, karena setelah mengambil Jing Yuan dan, dia akan menjadi sangat berani hanya selama satu jam dan kekuatan tempurnya akan meningkat secara dramatis. Seiring berjalannya waktu, akan ada periode kelemahan dan tidak ada kekuatan bertarung. Metode Qian Yi sangat sederhana, dia menundanya sebentar dan meminum Pil Jing Yuan kemudian. Dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia hanya mengelak dan menunda. Ketika saatnya tiba, Duan Hong Yang pasti akan kehilangan kekuatan bertarungnya terlebih dahulu dan pasti akan kalah. Tentu saja, ada premis bahwa Qian Yi tidak bisa dikalahkan oleh Duan Hong Yang. Satu jam berlalu dengan cepat. Keterampilan gerakan Qian Yi begitu elegan sehingga Duan Hong Yang benar-benar tidak terkena pukulan. Pada akhirnya, Duan Hong Yang jatuh ke tanah dengan lembut dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Qian Yi tidak melakukan satu gerakan pun, dia hanya menghindar dan mencapai enam besar, membuat semua orang tercengang. Kakak kedua sangat berbakat, jadi tidak apa-apa. Kata Tuobaye sambil tersenyum. Diperkirakan di kompetisi seni bela diri yang akan datang, orang-orang kuat itu tidak akan berani mengambil Jing Yuan dan sesuka hati. Saudara laki-laki kedua hanyalah seorang jenius yang tiada taranya, dan dia dapat memikirkan metode seperti itu. Namun, jika itu adalah orang lain, saya khawatir tidak akan ada cara untuk meniru metode saudara kedua, karena hanya ada sedikit metode pribadi, itu bisa dibandingkan dengan saudara kedua, kata Yuan Yang Ning. Tuobaye berkata itu benar. Jika orang lain tidak memiliki keterampilan tubuh yang bagus, mereka sebaiknya meminum pil Jing Yuan lebih awal dan memanfaatkan kesempatan ini. Kompetisi seni bela diri Kianyi telah berakhir, dan giliran Jue Ching untuk bersaing dengan Lei San. Mereka berdua adalah orang kuat di tim si Jue, jadi wajar saja tidak perlu bersaing, jadi Lei San mengaku kalah saja. Begitu saja, keluarlah enam ahli teratas, yaitu Jue Ching, Bi Yun Tian, Cao Lin, Tuobaye, Yuan Yang Ning, dan Kianyi. Kompetisi ini menghasilkan terbentuknya pasukan Dewa dan Ibel 15. Tidak lama setelah terbentuknya pasukan Dewa dan Ibel 15, dua orang kuat mengikuti kompetisi tersebut, namun keduanya berhasil mencapai enam besar. Tim Dewa dan Ibel 15 menempati dua peringkat enam besar, sama seperti tim enam jalan, yang membuat reputasi tim Dewa dan Ibel 15 mencapai puncaknya. Tim si Jue adalah yang paling tertekan, pada akhirnya hanya satu orang yang masuk enam besar. Dulu, setidaknya dua pemain kuat bisa mencapai enam besar. Lei Zhan berkata dengan depresi sayang sekali saya tidak bertemu Kianyi. Jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan mengalahkannya. Sekarang, tidak apa-apa. Tim Dewa dan Ibel 15 membuat kewalahan tim si Jue kami. Mari kita lihat bagaimana perasaan kami. Tidak ada cara lain, kecuali saya bisa memenangkan kejuaraan, saya bisa memulihkan reputasi saya, kata Jue Ching Dingin. Jika reputasi tim si Jue tidak dipulihkan, maka akan terus menurun, dan saya khawatir tidak akan mampu bersaing dengan tim enam jalan di masa depan. Untuk waktu yang lama, meskipun tim si Jue sedikit lebih lemah dari tim Liu Dao, perbedaan kekuatannya terbatas. Satu orang dari tim si Jue mencapai enam besar, dan dua orang dari tim jalur ke enam mencapai enam besar. Tim jalur ke enam pasti lebih menarik tim Jue secara bertahap akan melebar. Ini adalah hal terakhir yang ingin dilihat Jue Ching, jadi dia harus menemukan cara untuk memenangkan kejuaraan. Namun, tidak satu pun dari enam pembangkit tenaga listrik teratas yang lemah. Sebagai perbandingan, hanya Qian Yi yang sedikit lebih lemah. Saat menghadapi lawan manapun, Jue Wuking tidak pernah seratus persen yakin akan menang, apalagi menjadi juara. Kapten, apakah Anda perlu kami melakukan sesuatu? Lei Zhan bertanya. Jue Ching bergumam tidak ada yang perlu Anda ambil tindakan untuk saat ini. Jika ada kebudewa, saya pasti akan memberi tahu Anda. Daftar pertarungan untuk kompetisi belum muncul, dan Jue Ching tidak memiliki tindakan pencegahan solusi setelah kelompok disortir. Lihat, grupnya sudah tersingkir. Babak ini yang paling kritis. Jika kita bisa menang, kita bisa masuk tiga besar, kata Lei Zhan bersemangat. Kakak ketiga, kamu memiliki keberuntungan terbaik, aku iri. Yuan Yang Ning menghela nafas. Kian Yi berkata, saya khawatir saya akan keluar kali ini. Tuobaye melihat dan menemukan bahwa lawannya adalah Chow Lin, lawan Yuan Yang Ning adalah Jue King, dan lawan Kian Yi adalah Bi Yun Tian. Lei Ting berkata, dengan pengelompokan ini, tiga teratas pada dasarnya ditentukan. Ya, saya bertemu orang yang paling berkuasa, dan tidak ada peluang untuk berbalik. Yuan Yang Ning berkata, saya juga mengalami pertarungan yang sulit, tetapi saudara ketiga saya cukup beruntung bisa melawan seorang wanita cantik. Huh, Tuobaye tersenyum pahit kecantikan itu bagus, tapi siapa yang tahan dengan kecantikan seperti dia? Kamu bisa mencobanya, mungkin Chow Lin tidak akan menghancurkanmu. Jelas sekali suasana hatinya sedang buruk. Tuobaye menghela nafas lupakan saja, aku tidak punya sesuatu yang istimewa. Ayo makan dulu, aku sedikit lapar. Besok akan ada pertarungan yang sulit. Setelah makan, kembali dan bersiap. Suasana sudah mencekam dan dia tidak ingin melanjutkan. Kian Yi tersenyum dan berkata, saudaraku, aku akan mentraktirmu selanjutnya. Aku akan mengambil pil Yuan Li dulu. Ayo pergi bersama. Tuobaye dan yang lainnya menerima pil Yuan Li dan kemudian pergi makan enak. Panggangan naga api tidak berhasil, tapi Tuobaye berjanji kakak laki-laki, saudara kedua, jika saya bisa memenangkan kejuaraan, saya akan mentraktirmu daging panggang naga api. Tuobaye, apakah saya punya bagian? Lei Ting bertanya. Tentu saja, bagaimana mungkin kami berempat tidak pergi makan bersama tanpamu? Kata Tuobaye. Yuan Yang Ning menyarankan sekarang kompetisi sudah selesai, mari kita menjadi teman bersumpah. Kalian bisa menjadi teman bersumpah, dan saya tidak akan ikut serta, kata Lei Ting. Kenapa? Setelah kita bersumpah, mungkin aku dan kakak ketigaku masih akan memanggilmu kakak Ting. Kian Yi bertanya. Lei Ting berkata judulnya bisa diubah, tapi tidak perlu disumpah. Oke, mari kita ubah judulnya agar tidak terlalu asing. Yuan Yang Ning mengetahui pikiran Lei Ting dan berkata, Aku satu bulan lebih muda dari Kian Yi. Aku mendengarmu ketika kamu melaporkan usiamu, kata Lei Ting. Kian Yi tersenyum dan berkata kalau begitu, haruskah aku memanggilmu San Mei atau Ting Mei? Yuan Yang Ning berkata lebih baik memanggilku San Mei. Mulai sekarang, saudara ketiga akan dipanggil saudara keempat. Sangat puas. Tuobanya tersenyum pahit aku diturunkan jabatannya lagi, haruskah aku memanggilmu kakak ketiga atau kakak Ting? Lei Ting berkata panggil aku kakak Ting, kedengarannya lebih menyenangkan bagimu. Kakak ketiga, kamu memperlakukan kami secara berbeda, kami akan memanggilmu San Mei, tapi saudara keempatku memanggilmu kakak Ting, canda Yuan Yang Ning. Leher Lei Ting memerah dan dia berkata, Saudaraku, kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau. Kakak ketiga, aku malu, haha. Yuan Yang Ning tertawa. Kian Yi tersenyum dan berkata gambar penyihir saudara perempuan ketiga hilang. Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk mengubah saudara perempuan ketiga? Hati Lei Ting dipenuhi dengan kegembiraan, wajahnya yang cantik dipenuhi awan, dia menundukkan kepalanya dan berhenti pembicaraan. Dia berada di tahap awal masa mudanya, dan sedikit rasa ingin tahunya terhadap Tuobaye secara bertahap berubah menjadi kesan yang baik. Tuobaye melihat bahwa Kianyi tidak ada masalah, tapi dia baik-baik saja. Saudaraku, mari kita ucapkan selamat tinggal hari ini dan kembali bersiap menghadapi perang. Oke, ayo kembali dan mempersiapkan diri. Tidak ada yang berbicara dengan Tuobaye dan mereka bertiga di sepanjang jalan, dan mereka segera kembali ke kabin. Setelah memasuki ruangan, Tuobaye mulai memikirkan bagaimana menghadapi Cao Lin. Cao Lin mengambil jurusan mantra api dan mungkin menguasai bola api kecil. Meskipun dia seorang wanita, gaya bertarungnya sangat liar. Dia seperti itu ketika melawan Chen Fei. Dia selalu kuat dan menekan Chen Fei hingga akhirnya menang. Jika Tuobaye menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia juga bisa menjadi sangat kejam. Namun, lawannya adalah wanita cantik yang lembut. Tidak baik jika dia menyakiti wanita cantik itu, jadi dia merasa sedikit kasihan padanya. Lupakan saja, aku masih tidak ingin memikirkannya lagi. Kita akan membicarakannya dalam konfrontasi nyata. Tuobaye terlalu malas untuk memikirkan tindakan balasan dan mulai berlatih Yuan Li. Setelah malam yang lancar, Tuobaye dan yang lainnya tiba di tempat kompetisi keesokan paginya. Hari ini kami harus bersaing dengan tiga besar. Ini adalah kompetisi yang sangat penting, dan penontonnya sangat banyak. Tuobaye dan yang lainnya belum muncul, tapi para pendukung sudah bernyanyi. Yuan Yangning didukung oleh anggota tim Pembasmi Dewa, dan suaranya lebih tinggi dari Tuobaye dan Qian Yi. Namun, yang memiliki suara tertinggi bukanlah Jue Ching atau Bi Yun Tian, melainkan Cao Lin. Cao Lin adalah kecantikan yang menakjubkan di antara murid luar, dan dia kuat, jadi dia secara alami memiliki banyak pendukung. Sebagian besar murid luar adalah laki-laki. Orang-orang ini terus berteriak untuk menarik perhatian Cao Lin. Hanya saja Cao Lin tidak tertarik pada orang lain kecuali sesekali melirik ke arah Bi Yun Tian. Tuobaye juga memperhatikan Cao Lin dan bertanya dengan ragu, Apakah Cao Lin menyukai Bi Yun Tian? Lei Ting berkata ya, Cao Lin menyukai Bi Yun Tian, kamu tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Cao Lin menyukai Bi Yun Tian, itu bukan rahasia. Kesenjangan identitas antara keduanya sangat besar. Bi Yun Tian berasal dari silsilah tetua agung dari sekte Danding. Dia adalah keturunan langsung dan memiliki status yang tinggi. Cao Lin berasal dari negara bawahan dan tidak memiliki latar belakang yang baik. Dia ingin bersama Bi Yun Tian, tapi ada terlalu banyak perlawanan, kata Yuan Yang Ning. Setelah mengatakan itu, dia juga melirik Tuobaye dan Lei Ting. Kesenjangan identitas antara kedua orang itu semakin besar. Terlebih lagi, bukan rahasia lagi jika Lei Ting selalu mengagumi murid Inti Mulin yang sejak dia masih kecil. Sekarang dia memiliki perasaan terhadap Tuobaye, tapi sulit untuk mengatakan apakah dia menyukainya atau tidak. Yuan Yang Ning sudah berpikir untuk memberitahu Tuobaye tentang masalah Lei Ting agar dia tidak terjebak di dalamnya. Lei Ting sepertinya sudah memikirkan hubungannya dengan Tuobaye. Dia masih ragu apakah dia menyukai Tuobaye atau Mulinyang. Jika Anda menyukai Mulinyang, Anda bisa berkumpul dengan lancar. Tapi jika mereka menyukai Tuobaye, perlawanan di antara mereka akan semakin besar. Tuobaye tampak sedikit sedih saat mendengar kata-kata Yuan Yang Ning. Mereka awalnya adalah kekasih masa kecil dengan orang yang mereka sukai, tetapi bakat mereka sangat berbeda sehingga kesenjangan status di antara mereka menjadi semakin lebar, dan pada akhirnya mereka gagal untuk bersatu. Yuan Yang Ning melihat ekspresi Tuobaye yang tidak bagus, dan berpikir bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya tentang Tuobaye dan Lei Ting, jadi dia segera terdiam. Setelah beberapa saat, ekspresi Tuobaye kembali normal dan bertanya apakah Bi Yuntian menyukai Cao Lin. Ya, Cao Lin adalah kekasih lembah Sian Yun, kecantikan nomor satu, tidak ada yang bisa menolaknya. Godaan, Yang Ning berkata hanya saja pernikahan Bi Yuntian tidak tergantung padanya. Dia harus mematuhi pengaturan keluarga. Tuobaye sedikit meremehkan Bi Yuntian bukan laki-laki. Jika dia menyukainya, singkirkan saja dan jangan lakukan itu, tidak peduli. Apa yang kamu lakukan, semua itu tidak masuk akal jika keluarga mengatur pernikahan, itu tetap tergantung pada apa yang diinginkan pria dan wanita. Lei Ting memandang Tuobaye dengan heran. Dia tidak menyangka Tuobaye akan menjadi seperti itu, sangat biadab. Kakak keempat berkata benar, Bi Yuntian bukan laki-laki. Haha, Yuan Yang Ning tertawa. Kian Yi berkata jika keluarga ku menjodohkanku, aku tidak akan pernah menurutinya. Hal terburuk yang bisa kulakukan adalah kabur dari rumah. Idenya tidak matang solusi. Tuobaye selalu percaya bahwa meningkatkan kekuatan adalah hal terpenting selama Tin Ju cukup kuat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kakak keempat, jika kamu punya kesempatan untuk menghubungi Cao Lin nanti, kamu akan langsung memburunya dan membuat Bi Yuntian menyesalinya sampai mati. Kian Yi juga menggema benar, Saudara keempat, mengapa kamu tidak pergi dan menyelamatkan Cao Lin? Jika tidak, orang cantik seperti itu harus memiliki cinta rahasia seumur hidupnya. Sungguh menyedihkan. Lei Ting tidak bisa mendengarkan lagi, jadi dia hanya diam. Tidak mengatakan apa-apa. Tuobaye tersenyum pahit sebaiknya aku lupakan saja, perbedaan usia terlalu besar, aku masih anak-anak. Kakak keempat, kamu tidak terlihat muda sama sekali. Dalam dua atau tiga tahun, mungkin kamu bisa memilikinya anak-anak. Yuan Yang Ning menggoda. Tuobaye tidak berani melanjutkan diskusi. Saat wasit naik ke atas panggung, kompetisi segera dimulai. Mari kita saksikan kompetisinya. Kompetisi akan segera dimulai. Saudara keempat, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Kakak keempat, aku optimis padamu. Kian Yi berkata sambil tersenyum. Lei Ting sedikit mengernyit, sedikit tidak senang kakak tertua. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kakak ketiga, kamu tidak cemburu, kan? Yuan Yang bertanya sambil tersenyum. Cemburu, kenapa aku harus cemburu? Lei Ting sedikit bingung. Yuan Yang Ning melihat Lei Ting belum yakin dengan hatinya, jadi dia tidak berkata lebih banyak. Wasit dengan lantang berkata Kian Yi dan Bi Yun Tian ayolah. Kian Yi, Kian Yi, aku mencintaimu. Bi Yun Tian, juara. Bi Yun Tian, juara. Titik-titik-titik. Kian Yi mengikuti kompetisi dengan anggun. Mendengar teriakan dinosaurus di bawah, dia begitu ketakutan hingga hampir terjatuh dari panggung. Jika dia terjatuh dari panggung sebelum kompetisi dimulai, dia mungkin akan menjadi bahan lelucon. Kakak kedua sangat populer. Yuan Yang Ning menghela nafas. Tuo Bai Ye berkata kakak kedua sangat tampan, tetapi seseorang masih tidak menyukainya. Dia benar-benar memiliki masalah mata. Xiao Ye, apa yang kamu bicarakan? Mata Lei Ting membelalak, seolah dia ingin memakan seseorang. Bukan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Tuo Bai Ye berkata cepat. Gelar kedua orang itu menjadi sedikit mesra. Di panggung pertarungan, Bi Yun Tian berkata dengan dingin Kian Yi, aku i kekalahan. Kamu tidak punya peluang melawanku. Kamu memintaku untuk mengaku kalah, tapi aku tidak melakukannya. Karena kamu mencari masalah, aku akan membantumu. Bi Yun Tian tersenyum. Kian Yi juga tahu bahwa dia akan kalah, tapi dia tidak mau mengaku kalah. Saat wasit mengumumkan dimulainya kompetisi seni bela diri, Kian Yi segera menunjukkan kemampuan tubuh ajaibnya dan mulai menghindar. Idenya sederhana, lebih baik ditunda sebentar, setidaknya lebih baik daripada langsung mengaku kalah. Kalau bisa ditunda lebih lama, meski dikalahkan, akan gemilang, dan mungkin reputasinya akan meningkat pesat. Ide Kian Yi bagus, tapi implementasinya tidak demikian. Bi Yun Tian begitu kuat hingga dia jauh melampaui Kian Yi. Gerakan magis Kian Yi menjadi permainan anak-anak di depan Bi Yun Tian, karena Bi Yun Tian lebih cepat. Keterampilan gerakannya mungkin tidak secanggih Kian Yi, tetapi budidayanya sangat maju dan kecepatannya telah melampaui Kian Yi. Kian Yi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia menghindar, Bi Yun Tian bisa mengikutinya seperti bayangan, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar dan dia bahkan tidak bisa menggunakan keterampilan tubuhnya. Kian Yi tidak mau mengaku kalah dan melancarkan serangan. Dalam keadaan seperti itu, serangannya masih begitu anggun dan cepat, dan anak panahnya tampak seperti anak panah pengejar jiwa, yang dirancang khusus untuk membasmi orang dan merebut jiwa. Namun di mata Bi Yun Tian, serangannya hanya seperti permainan, tanpa ancaman apapun. Kakak kedua akan kalah. Yuan Yang Ning menghela nafas Bi Yun Tian terlalu kuat. Aku akan merasa tidak berdaya menghadapinya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, dia lebih kuat dari kamu. Dia telah sangat menderita di tangan Bi Yun Tian, jadi dia memiliki banyak perasaan. Tuo Ba Ye berkata dengan tenang kakak kedua bukanlah lawan, saya akan mengalahkannya. Mungkin hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan Bi Yun Tian, jika tidak, dia akan memenangkan kejuaraan lagi. Bi Yun Tian adalah juara tahun lalu dan juga difavoritkan untuk menang tahun ini. Benar saja, setelah Bi Yun Tian mendekati Qian Yi, dia mengirimnya keluar dari arena kompetisi dengan satu gerakan. Bi Yun Tian mungkin mengkhawatirkan identitas Qian Yi dan tidak menyakitinya, jadi dia menunjukkan belas kasihan. Kakak tertua, kakak keempat, Bi Yun Tian terlalu kuat. Benar-benar tidak ada peluang melawannya. Qian Yi sedikit sedih. Tuo Ba Ye berkata sambil tersenyum kakak kedua, kamu tidak ingin menjadi musuh. Jika kamu berlatih beberapa tahun lagi, Bi Yun Tian mungkin bukan lawanmu. Ambil contoh keterampilan tubuh, keterampilan tubuhmu adalah jauh lebih canggih darinya. Hanya saja kamu belum menguasai kultivasi. Kakak kedua, saudara keempat benar, jangan kehilangan semangat juangmu hanya karena sebuah kompetisi. Terima kasih kakak tertua dan keempat. Aku tidak akan kehilangan semangat juangku. Aku akan menjadi semakin kuat dan mengalahkan Bi Yun Tian. Lei Ting suka menuangkan air dingin padanya, jadi dia bahkan tidak berbicara saat ini. Kompetisi berlanjut, dan persaingan antara Yuan Yang Ning dan Jue Wu Qing dimulai. Yuan Yang Ning dan Jue Qing juga merupakan rival lama. Keduanya berjalan ke panggung kompetisi bersama. Pertarungan bahkan belum dimulai, tetapi Bau Mesiu sudah menjadi sangat kuat. Yuan Yang Ning, ku dengar kamu sangat dekat dengan anak laki-laki dari pasukan Dewa dan Ibel 15 akhir-akhir ini, dan kamu benar-benar menjadi semakin tidak berguna. Jue Wu Qing, apakah kamu terlalu toleran? Bukan giliranmu untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang orang-orang yang bergaul denganku. Wajah Yuan Yang Ning berubah menjadi jelek. Dia marah, dan amarahnya hampir meledak. Jue Qing dapat melihat bahwa Yuan Yang Ning sedang marah, jadi dia tidak banyak bicara. Kompetisi dimulai. Segera setelah wasit selesai berbicara, Jue Qing Qing dan Yuan Yang Ning mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Yuan Yang Ning menggunakan keterikatan tanaman merambat untuk menahan lawannya. Tapi Jue Qing tidak peduli, membiarkan tanaman merambat menjeratnya. Dia mengaktifkan bola api kecil dan mulai mengejar Yuan Yang Ning. Melihat tanaman merambat Yuan Yang Ning melilit prestasinya, Tuo Bai Ye dan Qian Yi sangat senang, mengira kemenangan Yuan Yang Ning sudah di depan mata. Kakak benar-benar hebat, sepertinya Jue Qing dan Jue Wu Ming adalah hal yang sama. Lei Ting berkata dengan, Serius Jue Wu Ming tidak sederhana. Dia tahu bagaimana Jue Wu Ming kalah, tapi dia tetap membiarkan tanaman merambat Yuan Yang Ning menjeratnya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki kartu truf, tapi dia belum menunjukkannya. Kata Lei Ting, Tuo Bai Ye dan Qian Yi menjadi khawatir terhadap Yuan Yang Ning. Jue Qing bukanlah orang bodoh, jika tidak, dia tidak akan membiarkan tanaman merambat menjeratnya. Dalam hal ini, dia mungkin akan menggunakan kartu asnya selanjutnya. Jue Qing mengambil tindakan seperti yang diharapkan. Sebuah bola api kecil tidak dapat mengejar Yuan Yang Ning. Dia benar-benar mengembunkan bola api kecil lainnya dan mengendalikan dua bola api kecil pada saat yang sama untuk mengelilingi Yuan Yang Ning. Yuan Yang Ning tidak bisa menghindarinya, jadi dia langsung mengaku kalah saya menyerah. Dia tidak memiliki pertahanan seperti Tuo Bai Ye. Jika dia terkena bola api kecil, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak melakukannya mati. Ini hanya kompetisi, tidak perlu berjuang keras. Hasil dari dua kompetisi sebelumnya sudah bisa ditebak, namun lebih seru dari yang dibayangkan. Jue Qing mampu mengendalikan dua bola api kecil pada saat yang bersamaan. Hal ini saja yang membuatnya terkenal, dan seruan untuk memenangkan kejuaraan tiba-tiba meningkat. Wajah Bi Yun Tian sedikit muram, karena Jue Qing jelas merupakan lawan terkuatnya. Jika ingin memenangkan kejuaraan, dia mungkin harus lulus ujian Jue Qing. Tuo Bai Ye sedikit iri saat melihat kemampuan Jue Qing, tapi dia tidak takut. Dia sangat ingin menguasai mantra, tapi sayangnya bakatnya sangat buruk sehingga terlalu sulit untuk mempelajarinya. Belum lagi bisa mengendalikan dua bola api kecil sekaligus untuk menyerang musuh seperti Jue Qing. Yuan yang ning kalah, tapi dia yakin dan suasana hatinya tidak terpengaruh. Jue Qing terlalu kuat, sepertinya masih ada jarak antara aku, Jue Qing dan Bi Yun Tian. Saudaraku, bakatmu tidak lebih buruk dari mereka, hanya saja waktu pelatihanmu lebih singkat dua tahun. Yuan yang ning tersenyum dan berkata terima kasih, saudari ketiga, atas kenyamananmu. Namun, jika saudara keempat bisa mengalahkan Jue Qing dan Bi Yun Tian, maka aku akan lebih bahagia. Sebaiknya aku melewati level ini dulu. Kamu tersenyum pahit. Cao Lin tidak mudah untuk dihadapi. Tuo Bai Ye berpikir lama, tapi tidak bisa memikirkan cara untuk menang dengan mudah tanpa menyakiti Cao Lin. Setelah mengatakan itu, Tuo Bai Ye berjalan ke panggung kompetisi. Suaranya tidak kecil, tapi dibandingkan dengan Cao Lin, suaranya jauh tertinggal. Melihat Cao Lin dari dekat, sosoknya menjadi semakin panas, dan puncak salju di dadanya mempengaruhi gerakannya. Rambut panjangnya yang berwarna merah menyala menonjolkan wajah cantiknya, membuatnya tampak sangat memikat. Tuo Bai Ye bukanlah orang mesum, tapi mau tak mau dia melihatnya beberapa kali lagi. Jarang sekali menemukan pria yang bisa melihat Cao Lin tanpa ngiler. Cao Lin melihat Tuo Bai Ye menatap puncak batu giok di dadanya dan mendengus dingin, tapi tidak banyak bicara. Dia sudah terbiasa dengan tatapan pria. Tatapan Tuo Bai Ye sangat jernih dan tidak memiliki tampilan penuh nafsu, yang jauh lebih baik dari pria biasa. Apakah itu terlihat bagus? Tatap saja. Lei Ting sangat tidak senang saat melihat mata Tuo Bai Ye selalu tertuju pada Cao Lin. Sebenarnya, saudara perempuan ketiga adalah yang paling cantik, tapi dia masih agak muda. Sebenarnya, dia ingin mengatakan bahwa Lei Ting belum dewasa dan pesonanya tidak bisa dibandingkan dengan Cao Lin, tapi dia tidak bisa mengatakannya terlalu belak-belakan. Lei Ting masih mendengarnya enak sekali. Ini masih menghalangi selama kompetisi seni bela diri. Yuan Yang Ning dan Qian Yi sama-sama terdiam. Namun mereka tidak bisa mengatakannya karena takut Lei Ting akan marah. Akhir-akhir ini Lei Ting jarang berbuat nakal, namun jika dia marah, hal itu bisa menimbulkan bencana bagi Ciu. Saat wasit mengumumkan dimulainya kompetisi, Tuo Bai Ye dan Cao Lin bergerak pada waktu yang bersamaan. Senjata spiritual yang digunakan oleh Cao Lin adalah senjata spiritual kelas 2 cambuk naga api. Dia berdiri di sana tanpa bergerak. Cambuk naga api di tangannya bergetar, seperti naga yang menyerang, dan langsung menuju ke pintu depan Tuo Bai Ye. Cambuk naga api sangat fleksibel dan dapat mengenai kemanapun Anda mengarahkannya. Tuo Bai Ye juga menggunakan pedang naga perang di awal, menyerang dengan cahaya pedang. Setelah beberapa saat, dia harus melompat-lompat untuk menghindari serangan cambuk naga api. Jangkauan serangan cambuk naga api terlalu besar, dan sebagian besar arena kompetisi berada dalam jangkauan serangan cambuk naga api. Dimanapun Tuo Bai Ye bersembunyi, cambuk naga api selalu mengikutinya, seperti gangren yang menempel di tulang, sulit untuk dihilangkan. Beberapa kali, Tuo Bai Ye tidak bisa mengelak, dan pakaiannya terkoyak oleh cambuk naga api. Apa yang dilakukan Xiaoye? Kenapa kamu tidak melawan? Lei Ting tidak tahan lagi. Kakak keempat tidak peduli dengan wanita dan enggan mengambil tindakan, kan? Kata Yuan Yang Ning sambil tersenyum. Kian Yi menganggup dan berkata, menurutku itu sangat mungkin. Kalau tidak, dengan kekuatan saudara keempat, dia pasti bisa menang dengan mudah. Mata Lei Ting melebar dan dia tampak bersemangat. Kian Yi mengubah perannya dan tidak lagi menjadi pengejar Lei Ting. Dia menemukan bahwa keseluruhan dirinya menjadi lebih santai. Lei Ting terlalu kuat dan tidak cocok untuk orang seperti Kian Yi. Ketika Kian Yi dan Yuan Yang Ning melihat api hampir padam, mereka tidak berbicara lagi karena takut membakar diri mereka sendiri. Serangan Cao Lin menjadi semakin sengit, dan Tuobaye menjadi sulit untuk menghindar. Alasan utamanya adalah cambuk naga api menutupi terlalu banyak area dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Menghadapi situasi ini, Tuobaye tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Dia menyerang dengan kilat dan tiba-tiba meraih cambuk naga api. Tuobaye meraih cambuk naga api, dan Cao Lin berusaha keras untuk mengambilnya kembali, tapi kekuatannya jauh lebih rendah daripada Tuobaye, jadi tentu saja dia tidak bisa melakukannya. Kemarilah, teriak Tuobaye dingin, lalu menarik Cao Lin dengan kuat dan terbang ke arahnya. Cao Lin berada di udara dan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Tubuh halusnya seperti bola meriam, menabrak Tuobaye secara langsung. Ini juga pertama kalinya Tuobaye menggunakan teknik ini. Dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan menggunakan terlalu banyak tenaga. Dia bisa saja mengelak, tapi di belakangnya ada ujung panggung kompetisi. Jika dia menghindar, Cao Lin mungkin akan terbang. Jika dia terbang tanpa persiapan, dia pasti akan jatuh dan terluka parah. Jika ada lawan lain, Tuobaye tentu saja akan membiarkan mereka terbang keluar arena kompetisi. Tapi dia benar-benar tidak tega menyebabkan Cao Lin terluka parah, jadi dia memblokir Cao Lin dengan tubuhnya. Namun, Cao Lin langsung terbang, seolah-olah dia telah melemparkan dirinya ke pelukan Tuobaye. Tuobaye takut Cao Lin akan jatuh, jadi dia memeluknya. Terburu-buru, Tuobaye tidak memperhatikan dan mencubitnya dengan lembut dengan satu tangan. Lembut sekali, Tuobaye tidak bisa menahannya lagi. Ah! Cao Lin berteriak Tuobaye, aku akan membas mimu. Tuobaye tercengang. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa tangannya telah naik ke Yufeng dan mencubit puncak bersalju Cao Lin. Dia segera melepaskannya maaf, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya takut kamu akan jatuh. Cao Lin menyukai Buyuntian, tetapi keduanya tidak memiliki kontak dekat, bahkan tidak berpegangan tangan. Mereka yang mencoba memanfaatkannya di masa lalu dikalahkan olehnya. Dia murni dan polos, tapi sekarang setelah Tuobaye memanfaatkannya, matanya tiba-tiba menjadi merah. Dia tidak bisa mendengar kata-kata apapun dan langsung menamparnya. Tuobaye awalnya meminta maaf, tapi dia dimanfaatkan tanpa tindakan pencegahan apapun. Bang, sebuah suara tajam keluar. Tuobaye, pergilah ke neraka. Kamu benar-benar menghujat Dewi kami. Tuobaye, keluar dari sini. Basmi Tuobaye. Titik-titik-titik. Tiba-tiba, Tuobaye menjadi musuh publik, dan dia membasmi semua pria yang hadir. Beberapa orang tersinggung. Mata Bi Yuntian dingin, tinjunya terkepal, dan urat nadinya terlihat. Ini adalah tanda kemarahannya, tetapi sulit baginya untuk melampiaskannya. Kau tahu, dia juga punya pemikiran tentang Cao Lin, tapi dia tidak bisa berjanji pada Cao Lin, jadi dia tidak bisa terlalu dekat. Cao Lin memiliki kepribadian yang kuat. Jika Bi Yuntian tidak bertanggung jawab setelah terjadi sesuatu padanya, akibatnya akan sangat serius. Oleh karena itu, Bi Yuntian ragu-ragu apakah akan menerima Cao Lin atau tidak. Siapa sangka Tuobaye akan memanfaatkan keunggulan Cao Lin selama kompetisi dan mendaki puncak salju terlebih dahulu. Jika pandangan bisa membasmi, Bi Yuntian pasti sudah membasmi Tuobaye. Kakak keempat sangat kuat, dia telah menggunakan trik seperti itu. Qian Yi tertawa. Tidak senonoh, kata Lei Ting dengan marah. Melihat Lei Ting semakin marah, Qian Yi tiba-tiba tidak berani berbicara. Yuan Yangning berkata dengan cepat ini pasti kecelakaan, dan saudara keempat tidak menginginkannya. Ya, bahkan jika saudara keempat menginginkannya, dia tidak akan bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Seharusnya begitu tidak disengaja, Qian Yi menjelaskan. Semakin banyak Lei Ting mendengarkan, semakin jelek wajahnya, dan matanya hampir menyemburkan api. Yuan Yangning menarik Qian Yi dan menyuruhnya berhenti bicara. Tuobaye terbangun oleh pemukulan itu dan dengan cepat mundur Cao Lin, aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Aku hanya membantumu karena kebaikan dan secara tidak sengaja menyentuh tubuh halusmu. Kamu dan dia berkata, wajah Cao Lin menjadi gelap. Dia mengayunkan cambuk naga api, menyerang lebih keras dari sebelumnya. Tuobaye tidak berani menjelaskan lagi dan terus menghindar. Trik sebelumnya tidak boleh digunakan lagi, dan menggunakannya lagi akan dianggap sebagai huliganisme. Tuobaye berpikir sejenak dan merasa tidak apa-apa membiarkan Cao Lin menyerang. Tidak mungkin kompetisi akan berakhir. Sepertinya satu-satunya cara untuk menghadapi serangan Cao Lin adalah dengan memaksanya mengaku kalah, pikir Tuobaye diam-diam. Serangan Cao Lin datang lagi, Tuobaye membiarkan cambuk naga api menghantamnya, dan tidak terjadi apa-apa padanya. Cao Lin, seranganmu tidak ada gunanya bagiku, akui saja kekalahannya. Pergilah ke neraka, aku akan membasmi mu. Raung Cao Lin. Dia terus menyerang dan menjerat Tuobaye dengan cambuk naga api. Tuobaye berhenti mengelak dan membiarkan cambuk naga api Cao Lin menjeratnya. Cao Lin ingin menarik Tuobaye, tapi Tuobaye tidak bergerak sama sekali. Kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuobaye. Menghadapi situasi ini, Cao Lin tiba-tiba mengembunkan bola api kecil yang diperkuat oleh cambuk naga api dan meledak langsung ke Tuobaye. Boom, terdengar suara keras, dan pakaian Tuobaye hancur berkeping-keping, tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Namun, banyak bagian tubuhnya yang terlihat dan dia sangat malu. Cao Lin melihat tubuh Tuobaye dan berteriak kotor. Tuobaye merasa tertekan kau lah yang meledakan pakaian ku, dan kamu masih menyalahkanku. Cao Lin melihat bola api kecil itu tidak terluka parah depresi. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Tuobaye. Wow, Cao Lin, wanita yang begitu kuat, menangis memikirkan keluhannya sebelumnya. Tuobaye tiba-tiba menjadi bingung. Dia paling takut pada wanita yang menangis. Cao Lin, kenapa kamu menangis? Tuobaye bertanya tanpa sadar. Dia ingin menamparkan mulutnya sendiri setelah bertanya. Kamu juga bilang hanya itu kamu, wuuhu. Cao Lin menangis semakin keras. Tuobaye sepertinya memiliki rasa bersalah yang tumbuh di hatinya, dan dia dengan cepat berkata Cao Lin, saya akan bertanggung jawab. Dia mengatakannya dengan keras, berpikir bahwa inilah yang harus dilakukan seorang pria. Siapa yang memintamu untuk bertanggung jawab? Wuuu, seru Cao Lin dan berlari menuruni panggung kompetisi, bahkan melupakan kompetisinya. Tuobaye menutupi bagian vital tubuhnya dengan tangannya dan tersenyum pahit di peron. Wasit melihat situasi ini untuk pertama kalinya dan harus mengumumkan Tuobaye menang. Tuobaye segera turun dari panggung. Untungnya, dia memiliki beberapa set pakaian di cincin kiankun miliknya. Setelah dia turun, dia menemukan tempat rahasia dan mengganti pakaiannya. Saat ia berganti pakaian, ia mendapati penonton masih mengutuk dan meneriakinya. Tuobaye tidak berani kembali ke tribun, karena takut tenggelam dalam air liur semua orang. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain pergi ke tempat Tian Tian, Kianyi dan yang lainnya sedang makan untuk menunggu Yuan Yangning dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Yuan Yangning dan yang lainnya muncul, dengan Leiting berjalan di belakang, wajahnya gelap dan matanya merah. Kakak keempat, kamu memang ada di sini, biar ku beritahukan padamu, kata Kianyi sambil tersenyum. Yuan Yangning memuji kakak keempat, kamu laki-laki seperti itu. Kamu berteriak bahwa kamu harus bertanggung jawab atas Cao Lin. Kamu sangat sombong. Saya melihatnya menangis dan saya panik. Aku tidak tahu bagaimana membujuknya. Sepertinya aku harus bertanggung jawab padanya. Tentu saja aku harus bertanggung jawab karena melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Tuobaye berkata dengan depresi aku benar-benar tidak bermaksud melakukannya. Aku hanya membantunya berdiri ketika dia akan jatuh. Siapa tahu, hei, satu kesalahan akan menyebabkan kebencian abadi. Sungguh menyakitkan. Tidak ada yang percaya aku. Kakak keempat, kami percaya padamu. Tapi kamu telah menjadi musuh publik. Saya pikir semua orang akan mencemohmu saat kamu muncul lagi. Kianyi berkata sambil tersenyum. Ambisi Tuobaye pahit lupakan saja, tidak ada yang bisa kita lakukan. Jika saya mengetahuinya, saya akan membiarkan Cao Lin terbang keluar dari arena kompetisi. Saudara keempat, jangan bicarakan ini dulu. Kamu tidak ingin pergi jauh. Kamu harus mengikuti Jue King Ching besok. Biuntian mendapat bayi dalam kompetisi, kata Yuan Yangning. Tuobaye berkata sepertinya aku benar-benar tidak bisa melangkah jauh. Jika aku ingin memenangkan kejuaraan, aku harus mengalahkan dua orang terkuat. Kakak keempat, Biuntian mungkin sangat membencimu. Jika kamu bertemu dengannya, kamu harus hati-hati. Yuan Yangning mengingatkan. Tuobaye bertanya-tanya saya tidak memprovokasi dia, mengapa dia membenci saya? Cao Lin adalah tabu Biuntian. Siapapun yang memprovokasi Cao Lin telah memprovokasi Biuntian, apalagi Anda melakukan itu. Pernah ada seseorang yang baru saja membicarakan Cao Lin di belakang punggungnya dan mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Akibatnya, Biuntian mengetahuinya, dan orang itu dihancurkan oleh Biuntian sendiri. Tuobaye berkata dengan heran Biuntian membencinya, sangat, dia sangat jelas. Itu karena dia menyukai Cao Lin, tapi dia tidak berani mengambil langkah itu. Dia benar-benar pengecut. Aku tahu karakter Biuntian dengan baik. Dia sangat mendominasi orang lain, tapi di rumah dia anak yang baik dan tidak berani melanggar perintah orang yang lebih tua, kata Leiting. Leiting juga percaya bahwa Tuobaye tidak melakukannya dengan sengaja, dan ekspresinya menjadi lebih santai. Saya tidak tahu harus berkata apa tentang dia. Saya harus lebih berhati-hati saat bertemu dengannya di masa depan. Tuobaye menggelengkan kepalanya. Biuntian memang sangat sakti dan pasti punya beberapa kartu truf. Tuobaye tidak berani gegabuh sama sekali, belum lagi latar belakang Biuntian yang mendalam. Tuobaye sedang tidak dalam mood yang tinggi, dan ada pertempuran besar besok. Dia makan sesuatu dan kembali berlatih. Jue Ching mempraktikkan mantra api dan dapat mengendalikan dua bola api kecil secara bersamaan. Dia sangat kuat, tapi dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi Tuobaye. Dalam kompetisi hari ini, bola api kecil yang digunakan oleh Cao Lin meledak di Tuobaye, tapi saya khawatir Jue Ching juga tidak bisa melukainya. Sekte alkimia adalah sekte yang berspesialisasi dalam alkimia. Murid yang direkrutnya fokus pada bakat atribut api, dan jumlah murid dengan bakat atribut api adalah yang terbesar. Pertahanan fisik Tuobaye memiliki efek pertahanan yang sangat baik terhadap mantra api, yang masih merupakan keuntungan besar. Setelah berlatih sepanjang malam, Tuobaye penuh energi. Pagi-pagi sekali, begitu Tuobaye dan yang lainnya muncul di tempat kompetisi, terdengar ejekan keras. Set, Tuobaye, kamu berani muncul, pergilah ke neraka. Tuobaye, aku mengutukmu karena kalah dalam kompetisi. Koma, wajah Tuobaye menjadi gelap Lin menjadi seperti ini. Populer, dia tidak sengaja menyentuh tubuh halusnya dan dikritik oleh banyak orang. Kakak keempat, reputasimu benar-benar hancur. Kian Yi menghela nafas. Tuobaye tersenyum pahit kamu benar bahwa kecantikan membawa bencana. Apa katamu? Lei Ting berkata dengan dingin. Saudari Ting, aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Tuobaye merasa tertekan. Kata-katanya yang biasa-biasa saja membuat Lei Ting kesal lagi. Ada ejekan dan kutukan, keras dan keras. Untungnya Tuobaye sudah memiliki reputasi yang baik sebelumnya, sehingga penonton tidak berani main-main, kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Yuan Yangning meminta Tuobaye bersembunyi di tengah-tengah tim dan pergi ke tribun di depan untuk menghindari masalah. Baru setelah kompetisi dimulai, semua orang menjadi lebih tenang. Saat Tuobaye naik ke atas panggung, sorakan menghilang dan semuanya menjadi ejekan. Dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak mendengar apapun. Ketika Jueking berkuasa, semua orang mendukungnya dengan suara bulat dan membiarkan dia mengalahkan Tuobaye. Jue Wu, Basmi Tuobaye, Su, Wu King, keluarkan Tuobaye dari arena kompetisi. Tuobaye memahaminya secara mendalam, tapi dia tahu jika dia menghadapi situasi itu lagi, dia mungkin akan melakukannya lagi. Tuobaye, aku sangat mengagumimu karena beraninya kamu menyentuh wanita Biuntian. Biuntian bahkan menyembunyikan wanitanya sendiri dan tidak berani mengumumkannya dengan lantang. Benar-benar tidak jantan, kata Tuobaye dengan tenang. Jue King tersenyum dan berkata saya lebih mengagumi Anda. Anda adalah satu-satunya yang berani mengatakan ini tentang Biuntian. Sayang sekali saya tidak bisa membiarkan Anda maju, jika tidak, akan menyenangkan melihat Anda dikalahkan oleh Biuntian. Jue King, kamu terlalu sombong. Ayo, tunggu sampai kamu mengalahkanku untuk berbicara besar. Tuobaye mencibir juga, bahkan jika aku bertemu Biuntian, aku tidak tahu siapa yang akan mengalahkannya. Don jangan berpikir karena kamu memiliki pertahanan yang kuat, kamu akan mampu melakukannya. Blokir semua serangan, kata Jue King dingin. Tuobaye tersenyum dan berkata, sulit untuk mengatakan hal lain. Tidak ada masalah dalam memblokir seranganmu. Keduanya masih ingin bertengkar, tapi wasit mengumumkan bahwa kompetisi telah dimulai. Benar-benar kejam dan tidak ambigu, dia membuat gerakan unik, memadatkan dua bola api kecil satu demi satu untuk mengelilingi Tuobaye. Menghadapi serangan kejam itu, Tuobaye hendak menguji kekuatan fisiknya setelah berlatih sembilan transformasi dewa dan Ibel 15. Dia tidak lagi mengelak, menunggu Jue Ling menyerang. Jue Ching, ayolah, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Jue Ching mencibir dan mengendalikan dua bola api kecil, menyebabkan mereka bertabrakan di dada Tuobaye, menyebabkan ledakan hebat. Boom, panggung kompetisi berguncang, dan debu beterbangan di langit. Ledakan dahsyat tersebut langsung menghancurkan pakaian Tuobaye. Tuobaye kali ini lebih pintar dan segera mengganti pakaiannya saat debu beterbangan, jika tidak, dia akan terlihat lagi. Melihat Tuobaye baik-baik saja, Jue Ching sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Tadi adalah salah satu kartu truf terkuatnya, triknya, yang awalnya digunakan untuk menghadapi Biyuntian. Tapi dia tahu kalau pertahanan Tuobaye luar biasa, jadi dia harus menggunakan tipuan, tapi gagal. Namun, kartu asnya tidak berguna bagi Tuobaye, dan dia tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya. Kalaupun bisa digunakan untuk kedua kalinya, saya yakin tidak akan ada efeknya. Di tribun, Biyuntian tidak percaya saat melihat Tuobaye telah memblokir gerakan unik Jue Ching. Pertahanan Tuobaye ini terlalu kuat, sangat sulit untuk dihadapi. Ekspresinya serius, seolah sedang berpikir tentang cara menghadapi metode Tuobaye. Tuobaye menyentuh Cao Lin, menyebabkan dia kehilangan ketenangan dan sikapnya yang biasa. Jue Ching Ru, aku bilang kamu tidak bisa melakukan apapun padaku, tapi kamu masih tidak percaya padaku. Wajah Jue Ching sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan membuat keputusan besar. Dia juga memiliki kartu truf, yang diberikan kepadanya oleh tetua keluarga untuk menyelamatkan nyawanya. Jika Anda tidak tampil maksimal dalam kompetisi seni bela diri, itu tidak perlu. Tapi Jue Ching tidak mau kalah, jadi dia memutuskan untuk menggunakan kartu truf penyelamat nyawanya untuk membasmi Tuobaye. Tuobaye terlalu kuat dan dia masih menjadi murid luar baru. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, dia akan semakin tidak mampu menekannya di masa depan. Basmi dia, harus basmi dia. Ada suara di hati Jue Ching yang terus mendesaknya. Seratus.